Saya menyambut dan mengucapkan terima kasih untuk Raffi Yaakob Baruh dari Minahasa, dan juga Ibu Rita Wahyu yang bersedia menjadi narasumber kita pada Dialog Damai Kristen Yahudi pada siang hari ini. Memang acara ini sengah-sengah ditulis Dialog Damai, karena banyak juga orang menamakan dialog, tetapi isinya tidak benar-benar dialog. Jadi ini untuk sungguh-sungguh menekankan bahwa dialog ini adalah dialog dan memang untuk sebuah perdamaian, sebuah hubungan yang baik antara kedua umat. Ini yang kita perlu tekankan, bahwa kita tidak sedang mencari-cari kesalahan dari yang lain, juga tidak untuk mencari musuh, bukan untuk juga membenarkan diri sendiri, tapi di sini kita ingin saling memahami. Mungkin saja dari kita ada yang kurang paham, satu dan yang lain, sehingga ada muncul prasangka-prasangka. Demikian pemahaman ini sangat perlu, sangat penting, sehingga kita nanti bisa memencari hubungan dengan damai, walaupun kita berbeda. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan di antara kita, tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa membangun hubungan. Apalagi kita kedua umat, baik Yahudi maupun Kristen, mempercaya kitab suci yang sama dalam hal ini, Tanah dan Perjanjian Lama. Jadi Tanah dan Perjanjian Lama sama-sama kita terima sebagai kitab suci yang diwahyukan oleh Allah sendiri, sehingga kita juga dipandu. Walaupun mungkin bisa saja kita memiliki pemahaman yang berbeda. Jadi acara ini digagas dan diorganis oleh Pusat Studi Agama dan Perdamaian Universitas Kristen Immanuel atau PSAP UKRIM bekerjasama dengan STT Injili Indonesia, Yogyakarta. Saya juga mengucapkan atas nama PSAP, mengucapkan terima kasih kepada STTII Yogyakarta. Dalam hal ini Pak Paul Dimas akan menjadi salah satu dosen dan juga Kaprodi di STTII akan menjadi moderator kita pada siang hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan di dalam WA Group, bahwa kita nanti akan ada punya dua sesi dan kemudian ada sesi tanya-jawab dan semuanya akan dipandu oleh Pak Paul Dimas. Sebelum kita berdoa dan menyerahkan dialog kita ini, saya ingin membacakan dari Masmur 117. Masmur 117 mengatakan, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita bisa berkumpul pada siang hari ini, dari berbagai tempat, berbagai latar belakang, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kasih sesia Tuhan itu hebat atas kita. Kasih sesia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Jadi kita akan menyerahkan dialog kita pada siang hari ini kepada Tuhan, supaya kita semua bisa diberkati, kita juga boleh saling mengasihi satu-satunya yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh kau kumpulkan sebagai umat ciptaan-Mu, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan melalui kitab suci, terutama melalui tanah atau perjanjian lama. Kami ingin berdialog, kami ingin saling memahami pandangan satu dan yang lain dari Kristen dan Yahudi, kami supaya bisa menjalin hubungan dengan lebih baik tanpa prasangka. Sekalipun nanti ada perbedaan di antara kami, kami bisa menerima dan mensyukurinya, dan itu menjadi bagian di mana kami tetap menjadi saudara di dalam Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki satu Tuhan yang dinyatakan melalui kitab suci kami. Tuhan Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi yang disembah oleh para nabi di dalam perjanjian lama dan kitab tanah. Supaya kami juga semakin mengenal engkau ketika kami membahas tentang nubuatan-nubuatan mesias yang ada di dalam kitab suci ini. Kami boleh berdialog, kami boleh saling mengasah satu dan yang lain. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, supaya berkat Tuhan yang mengalir di dalam setiap acara kami ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Jadi, tema dialog kita pada siang ini adalah nubuatan tentang mesias di dalam tanah atau perjanjian lama. Dan memang ini mungkin yang membuat perbedaan antara Yaudu dan Kristen tentang mesias yang sudah datang atau mesias yang belum datang. Tapi kita ingin bisa saling memahami satu dan yang lain. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya ingin menyerahkan kepada Pak Paul Dimas untuk memandu dialog ini. Silahkan, Pak Paul. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bisa dengar suara saya ya? Ya, bisa. Ya. Baik, sebelum menemukan dalam parateri, seperti sudah diberitakan oleh Pak Andreas, bahwa dalau damai kita siang hari ini bertemakan Nubuat Mesias dalam tanah atau perjanjian lama. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ialah Bapak Yaakov Baruch. Beliau lahir di Jakarta, 14 November 1982. Beliau sekarang adalah rabi di sinagog Syarhasyamayim, Minahasa, Menado. Dan beliau sudah menikah. Nah, ini narasumber kita yang pertama. Lalu narasumber kita yang kedua adalah Ibu Rita Wahyu. Beliau merupakan penulis buku-buku eksegesis pesyat untuk sastra Ibrani Alkitab. Juga penulis artikel Kristiani, sarah khusus studi kata bahasa Ibrani pada rubrik Teologi Majalah Berkat. Beliau inilah, saudara, itu yang merupakan pendiri dan pengelola situs sarapanpagi.org ya. Kemudian beliau juga merupakan lecturer of biblical Hebrew studies of Israel Bible Center. Dan dia juga merupakan anggota dan circles Indonesia di Christian Institute of Politics, Philosophies, and Society. Beliau juga merupakan pembicara di beberapa STT secara khusus dalam topik sastra bahasa Ibrani dan antropologi budaya semitik. Beliau juga merupakan pengajar tetap di Biblical Hebrew Research Center di STT Ekumenit Jakarta. Studinya beliau itu mempelajari sastra Alkitab di Israel Institute of Biblical Studies. Ini non-degree program. In the Hebrew University of Jerusalem. Beliau juga merupakan alumni dari Israel Bible Center. Ini berlokasi di Israel. Nanti, saudara, di pembahasan yang pertama, di sesi pertama, itu akan disampaikan oleh Rabi Yaakov Baruch. Itu dari jam 13.10 sampai jam 13.50, jadi ada 40 menit. Rabi Yaakov akan memaparkan tentang nubuat Mesias dalam tanak menurut perspektif Yahudi. Lalu kemudian di sesi kedua, pukul 13.50 sampai 14.30, nanti Ibu Ritawayo akan memaparkan nubuat Mesias dalam tanak menurut perspektif Kristen. Baru setelah itu, pukul 14.30 sampai 15.20, kita akan ada sesi tanya-jawab. Nanti pihak panitia yang akan mensortir pertanyaan, dan tidak semua pertanyaan mungkin akan kami bacakan, tapi kami akan pilih. Nanti akan ada beberapa termin kita buka. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk sesi pertama, saya serahkan kepada Rabi Yaakov Baruch. Silakan, Pak. 40 menit, Pak. Monggo. Shalom. Shalom. Baik. Shalom. Salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum. Kita mulai ya, dari sisi Judaism. Bahwa kalau bicara Mesyia, itu bicara tentang inti iman. Inti iman dari agama Yahudi, atau juga oleh bangsa Yahudi. Nah, banyak orang Yahudi itu telah lama, bahkan yang meragukan prediksi yang mengumumkan kedatangan Mesias, sangking lamanya. Karena begitu lama sehingga orang Yahudinya diragu, ya banyak secara person yang akhirnya keluar dari Judaism, memilih untuk memeluk keyakinan lain, yang mungkin sudah mempunyai Mesias. Tetapi tetap masih ada orang-orang Yahudi yang tetap bertahan untuk menantikan Mesias versi Judaism itu sendiri. Pada abad pertama ada seorang sadiq atau haham, namanya Rabban Yohanan bin Sakai. Dia pernah berkata, jika anda kebetulan memegang pohon muda di tangan anda, ketika mereka memberitahu anda bahwa Mesias itu telah tiba, pertama-tama tanamlah pohon muda itu, dan kemudian keluar. Lalu anda menyiapkan Mesias, teman saya. Sebuah cerita Yahudi kuno ini menceritakan tentang seorang Yahudi Rusia. Jadi di Rusia ada seorang Yahudi yang dibayar 1 ruble per bulan oleh Dewan Komunitas Yahudi. Kerjanya itu dia berdiri di pinggiran kota, sehingga dia bisa menjadi orang pertama yang menyapa Mesias pada saat kedatangannya. Ketika seorang temannya berkata kepadanya, tapi gajinya sangat rendah, pria itu menjawab, memang benar, tapi pekerjaan itu permanen. Artinya tetap ada. Nah, ini contoh kasus bagaimana orang Yahudi mendatikan Mesias dari sisi orang Yahudi ada di Rusia. Namun kepercayaan pada seorang Mesias, atau konsep Mesianik ini, yang mana sangat berakar dalam tradisi Yahudi, sehingga Rambam, atau Rabai Moshe bin Maimon, alafah shalom, dia menyusun 13 prinsipi iman, Yudaisme. Salah satunya itu, buninya itu, anima anim, atau saya percaya dengan sepenuh hati, di masa yang akan datang, tentang kedatangan Mesias. Dia tambahkan di sini, dan meskipun dia mungkin tinggal, aku akan menunggunya pada hari manapun dia mungkin datang. Ada cerita sedih dari Kamkosentrasi Natsi, di zaman Perang Dunia Kedua, yang diceritakan ketika orang-orang Yahudi sedang berjalan menuju kamar gas, mereka menyanyikan lagu anima anim ini tetap dengan semangat. Ketika mereka menyanyikan anima anim, anima anim, anima anim, itu dengan iman yang teguh, padahal mereka sedang menuju ke dalam tempat kamar gas, atau tempat pembantaian. Nah, di sini kita lihat, bahwa iman akan Mesias itu sangat penting bagi orang Yahudi. kalau kita lihat di satu sisi itu ada lelucon yang ironis atau skeptisme, di sisi lain iman yang penuh harapan. Nah, lalu bagaimana posisi orang Yahudi sendiri tentang Mesias? Banyak kalau bicara Mesias, ada dari versi agama-agama lain, tapi bagaimana versi Yahudi itu sendiri? Yang paling penting menurut tradisi Yahudi, menegaskan bahwa setidaknya ada lima hal tentang Mesias yang harus digenapi ini. Bahwa Mesias itu harus menjadi keturunan Raja Daud dari garis ayah atau suku Yehuda. Kemudian dia akan mendapatkan kedaulatan atas tanah Israel. Lalu, dia akan mengumpulkan orang-orang Yahudi yang dari keempat penjuru bumi. Mesias akan mengembalikan mereka keketaatan penuh pada hukum Torah. Jadi, orang Yahudi bukan cuma pulang ke Israel, Aliyah, tapi harus hidup religius sesuai Torah. Jadi, kalau pun banyak orang Yahudi saat ini sudah pulang ke Israel, tapi mereka hidupnya sekuler, ini jelas masih belum menggenapi persyaratan tersebut. Karena mereka harus sumer syabat, sumer kasrut, dan lain-lain. Sehingga ada harapan diantara orang Yahudi mengeluarkan suatu program yang namanya Syabat Project. dikatakan dua kali Syabat saja seluruh orang Yahudi memelihara Syabat, Mesias akan datang. Tapi ya, memang masih sangat sulit sampai saat ini karena masih banyak yang sekuler. Nah, di sini kita lihat dan sebagai grand finalnya itu, Mesias itu punya tugas membawa perdamaian ke seluruh dunia. Nah, mengenai tugas yang sangat sulit ini, ini sudah diberikan beberapa Nabi kepada Mesias seperti misalnya penglihatan Nabi Yesaya tentang zaman Mesianik, di mana Serigala akan tinggal bersama anak domba dan anak sapi bersama singa muda. Rambam percaya bahwa bahasa Yesaya ini adalah metaforis, jadi misalnya hanya musuh orang Yahudi saja seperti Serigala tidak akan lagi menindas mereka. Tapi seabat kemudian, Nahmanides ini atau Rambam, dia menolak tentang konsep rasionalisme. Rambam menegaskan bahwa Yesaya benar-benar bermaksud seperti yang dia katakan bahwa di zaman Mesianik, Mesianik age itu, hewan liar akan dijinakan dan berwatak manis. Keyakinan Yahudi tentang pemerintahan Mesias ini ada di masa depan yang telah membedakan orang Yahudi dari agama-agama lain. Karena ada beberapa orang yang sudah mengklaim sebagai Mesias dalam sejarah Yahudi, bukan hanya satu-dua orang. Tapi tetap kejadian tersebut tidak bisa tergenapi karena perang masih ada dan perdamaian belum ada. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau bicara tentang hari akhir atau bahasa lainnya akhir zaman, itu kita bisa lihat jelas di sini istilah akhir zaman sendiri sebenarnya kalau di Torah itu ada dibilangan 24 ayat 14 ini dijadikan referensi ke era Mesianik. Di sini kita lihat secara singkat tentang keyakinan itu. Juga tentang kata Mesias sendiri yang kalau kita pelajari dalam aslinya Mesias Mesias atau Mesias banyak orang sering salah karena spelling Mesias ini kalau di askenazikan menjadi Mosias disamakan dengan Mosias padahal Mesias atau Mosias dengan Mosias ini beda. Kata Mesias sendiri untuk Mesias ini dia mempunyai arti sebagai penyelamat Mosias Mosias kalau Mesias ini yang diurapi jadi ada perbedaan kata di dua hal ini tapi Mesias akan datang membawa tugas juga untuk menyelamatkan untuk membebaskan kata Mesias atau yang dalam bahasa awalnya tadi saya katakan yang diurapi ini dianugerahkan kepada seseorang yang telah mencapai posisi yang memenuhi kriteria tersebut kadangkala itu bisa digunakan kepada seorang imam atau kohen tertinggi bisa dibilang kohen khamosyiyah dalam literatur Talmud misalnya ada kata melek mesyiyah mesyiyah yang adalah raja ini konsep ini bahwa akan datang seorang mesyiyah dalam wujud raja dia akan menembus Israel di akhir saman nah bagaimana konsep tentang mesyiyah ini seperti saya katakan tadi bahwa dia harus keturunan langsung dari raja daud kemudian dia akan membangun baik suci di Jerusalem dan tadi mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia semua bangsa di dunia akan mengakui mesyias sebagai pemimpin dunia dan akan menerima kekuasaannya dan di era mesyianik ini akan ada perdamaian dunia yang abadi tidak akan ada lagi perang atau kelaparan jadi ada standar kehidupan yang sangat-sangat sejahtera semua umat manusia di zaman mesyianik ini akan menyembah satu Tuhan saja menjalani cara hidup spiritual dan bangsa Yahudi akan disibukan dengan mempelajari Taurat dan memahami rahasia-rahasia di balik Torah tersebut jadi kedatangan mesias ini akan melengkapi tujuan Tuhan dalam penciptaan supaya manusia akan berdiam untuk Tuhan di alam yang lebih rendah yaitu mengungkapkan spiritualitas yang melekat di dunia material ini memang kalau bicara seperti ini terkesan seperti mimpi atau harapan kosong tapi dalam judaisme kita tetap percaya akan kepemimpinan yang benar akan datang mesias ini yang membawa umat manusia dan merubah kualitas kepemimpinan mesaya ini akan melalui kepribadian dan keteladanannya yang dinamis ditambah kerenaan hatinya dia akan menginspirasikan semua orang untuk berjuang demi kebaikan hal-hal yang tadinya mimpi itu seperti kedamaian tidak ada lagi peperangan itu akan dijadikan kenyataan dia akan dikenal sebagai manusia yang diutus Tuhan dan dia lebih dari Musa dari Musyakabinu alafashalom tapi dia sendiri dalam konsep judaisem mesias itu manusia bukan Tuhan nah kenapa tadi saya katakan konsep Yahudi percaya bahwa mesias itu manusia bukan Tuhan karena beberapa orang di dunia orang yang percaya bahwa dunia ini akan berevolusi dengan sendirinya ketika mesianic age itu terjadi atau era mesianic tanpa figur manusia nah Yudaisme menolak kepercayaan ini karena sejarah manusia telah didominasi oleh pembangunan kerajaan yang rakus akan kekuasaan selama berribu-ribu tahun manusia berusaha mencapai kekuasaan menindas menindas yang lain makanya perang itu jadi terus ada perang atas nama wilayah atas nama agama ini semua akan menuntun kepada yang kita kenal dengan nama Armageddon bahwa dunia ini akan hancur dengan sendirinya baik dengan perang atau tidak dengan kuklir atau tidak nah tapi harus kita ingat Yudaisme menolak akan pandangan ini para nabi kita berbicara tentang kedatangan seorang pemimpin manusia sesuatu yang belum pernah dialami oleh dunia teladan dan kepemimpinannya ini yang unik akan menginspirasi umat manusia untuk mengubah arah kalau kita lihat di mana saya ini dijanjikan di dalam tanah yang pertama-tama ada di Torah di dalam ulangan 30 ayat 1 ketika Moshe Rabenu terpencar terpencar keempat penjuru bumi akan tiba saatnya mereka akan bertobat dan kembali ke RS Israel ke tanah Israel di mana mereka akan memenuhi semua perintah Torah bahkan Bileam seorang nabi non-Yahudi menubuatkan bahwa kembalinya ini akan dipimpin oleh Mosheah ini ada di bilangan 24 ayat 17-20 Nah Yaakov mengacu pada Mosheah dengan nama Shilo dalam kejadian 49 ayat 10 beresit 49 ayat 10 tadi dan beberapa nabi dalam judaisme seperti Yesayahu Yirmiyahu Yeskiel Amos Yoel dan Hosea semuanya mengacu bicara tentang era mesianik atau mesianik age menarik yang untuk dicatat bahwa di dalam dinding dari gedung PBB Latin Nation di New York ada kutipan dari kitab Yesaya Yesaya 11 ayat 6 dan Serigala akan berbaring dengan anak domba lebih jauh jelas dari para nabi ini ketika dipelajari dalam bahasa ibrani aslinya bahwa mesyik adalah konsep Yahudi dan kedatangannya akan memerlukan kembali untuk membawa bangsa Yahudi ke hukum Torah dan dengan tegas mengesampingkan kepercayaan mesianik lain atau mesias yang palsu karena kita belajar di sejarah sudah banyak yang mengklaim bahkan sampai beberapa ratus tahun lalu pun masih ada atau seratus tahun lalu di Polandia nah mesias ini akan menjadi pemimpin seperti apa di dalam judaism dia akan menjadi pria yang sangat memiliki kualitas yang luar biasa atau ada istilahnya dalam bahasa ibrani Adam Katmon dia akan sama seperti Adam Adam Rishon dia akan mahir dalam tradisi Torah baik itu tertulis maupun lisan jadi baik kedua Torah Shebiktaf dan Shebaalpe dia akan sangat mahir dan dia akan terus-menerus mensuarakan atau mengkampanyekan ketaatan Torah diantara orang-orang Yahudi jadi orang Yahudi harus jadi religius itu yang dihenaki oleh mesias dan ketaatan pada tujuh hukum atau Noahid bagi non-Yahudi dia akan sangat jeli dan mendorong standar tertinggi dari orang lain dia akan membela prinsip-prinsip agama dan memperbaiki pelanggaran dari ketaatannya di atas segalanya mesias akan digemar-gemburkan sebagai raja Yahudi yang sejati melek Hamushia orang yang memimpin dalam pelayanan Tuhan dan benar-benar rendah hati namun sangat menginspirasi kemudian muncul pertanyaan kapan kira-kira mesias akan datang orang Yahudi mengantisipasi kedatangan mesias itu setiap hari dalam doa kami penuh permohonan kepada Hashem pada Tuhan untuk mengantarkan kami ke era mesianik bahkan yang seperti saya katakan tadi di kamar gas di kamar konsentrasi pun orang Yahudi masih menyanyikan anima anim anima anim anima anim saya percaya anima anim bahwa percaya akan kedatangan mesia namun Talmud menyatakan disini bahwa akan ada waktu yang telah ditentukan kapan mesia akan datang jadi ada waktunya nah di Talmud sini dikatakan jika kita berjasa dia mungkin akan datang sebelum waktu yang ditentukan akhir jaman ini memang masih menjadi misteri namun Talmud menyatakan bahwa itu akan terjadi sebelum tahun Ibrani tahun 6000 dan saat kita membahas sekarang ini kita ada di tahun 5778 jadi tidak lama lagi jadi ada seperti gambaran di Talmud kapan kira-kira mesias akan datang ini hanya clue untuk mengacu ke situ ini tidak menutup pemungkinan bahwa mesia akan datang pada hari ini sekarang apakah kita pantas menerima dia menyambut dia perlu dicatat bahwa banyak otoritas Torah berpendapat bahwa kita ada di zaman mesya bisakah mesya ada tangkapan saja pada generasi manapun tentu bisa selama 2000 tahun orang Yahudi hidup di Galut di Diaspora baru tahun 1948 lahirnya negara Israel orang-orang Yahudi mulai melakukan aliyah meskipun sebelum itu sudah ada jadi ini masuk ke dalam zaman mendekati Mesianic Age meskipun belum full karena orang-orang Yahudi banyak yang belum religius di Israel sendiri mungkin masih 80% sekuler 20% yang baru ortodoks ketika semua sudah 100% ortodoks disitu tapi itu memang tugas masyak sendiri jadi masyak yang akan merubah persentase religius orang Israel tersebut dan memang di setiap generasi itu selalu ada orang yang berpotensi menjadi masyak jadi di kalangan Yahudi selalu ada orang yang dianggap dia bisa jadi masyak ketika Tuhan memutuskan bahwa waktunya telah tiba dia akan menganugerahkan kepada individu itu kekuatan yang diperlukan untuk mempercepat penemusan itu atau redemption atau dalam bahasa ibrani kita kenal istilah geula jadi orang Yahudi juga percayakan penemusan dengan geula itu bahwa masyak akan datang ketika geula itu tiba oleh Hashem karena setiap calon masyak harus merupakan keturunan langsung dari Raja Daud atau Melek David sehingga orang yang terpelajar dalam mempelajari Torah perlu dicatat bahwa banyak orang yang hidup hari ini orang di tengah orang Yahudi mereka bisa menelusuri garis keturunan mereka kembali ke Melek David atau Raja Daud salah satunya misalnya Chief Rabai dari Praha pada akhir abad 16 Rafi Hudah Lu atau Maharal Sikron di Praha dia mempunyai silsilah keluarga yang lengkap bahwa untuk kembali ke Raja Daud dia punya turunan itu tapi karena beliau sudah meninggal dan beliau tidak memenuhi syarat dia bukan Mesyik tentunya tapi dia juga tidak pernah mengklaim tapi itu contoh bagaimana orang Yahudi masih bisa mengklaim keturunannya kembali ke Raja Daud karena banyak juga selentingan di luar orang Yahudi saat ini mana bisa mana tahu garis keturunannya apakah bisa ke Raja Daud atau tidak tapi kami selalu yakin bahwa Mesyias itu akan bisa membuktikan garis keturunannya karena penting jadi kalau bicara di saya ini sebentar saya jelaskan sebentar kalau bicara ke Yahudian itu dari garis ibu sementara kalau bicara suku dari garis ayah jadi kalau seorang Mesias itu harus mempunyai persyaratan harus dari garis ayah dia benar-benar suku Yahuda keturunan Raja Daud karena ada juga yang Yahuda yang mungkin bukan dari Raja Daud ya kan nah jadi akibatnya itu dia harus keturunan langsung Maharal adalah keturunan Raja Daud istilah ini Rambam seorang filsuf pembuat Jewish Codex yang hebat pada abad ke-12 dia mengatur bahwa jika kita mengenali seseorang manusia yang memiliki kualitas superlatif yang dianggap berasal dari Mesyia kita dapat menganggap bahwa dia adalah potensi Mesyia potensi belum masuk ke Mesyia kalau memang individu ini benar-benar berhasil membangun kembali baik hamigdas atau baik suci dan mengumpulkan orang-orang buangan orang-orang Yahudi yang dibuang ke Galut atau diaspora maka orang ini bisa naik kategorinya dari berpotensi dia jadi Mesyia kalau belum ya berarti tidak bisa hanya potensi jadi apa yang sebenarnya akan terjadi ketika Mesyia datang Rambam menyatakan dalam Misnai Torah bahwa ringkasan dari seluruh halakik ini bahwa Mesyia pertama-tama akan membangun kembali yang tadi baik hamigdas lalu membawa orang-orang itu Yahudi pulang dan menjadi fokus menyembah Hashem sebagai satu-satunya Tuhan karena disini dikatakan dari Sion akan keluar Torah dan firman Tuhan dari Yerusalem Sahendrin atau pengadilan tertinggi hukum agama Yahudi yang terdiri dari 71 orang orang bijak atau haham itu akan didirikan kembali oleh Mesyia dan akan memutuskan semua masalah hukum hukum Yahudi saat ini hukum Yahudi hanya bisa diputuskan oleh Batteidin atau Beddin tiap-tiap negara untuk urusan pernikahan perceraian konversi tapi untuk dibait suci ada yang lebih tinggi yaitu Sahendrin Sahendrin ini yang berhak menjatuhkan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran Torah di luar Sahendrin tidak bisa ada yang melakukan hukuman seperti rajam batu misalnya nah pada saat ini semua orang Yahudi akan kembali ke ketaatan dan praktek Torah yang sepenuhnya dan perlu dicatat bahwa di zaman asimilasi dan emansipasi saat ini kembalinya orang-orang Yahudi yang belum pernah terjadi sebelumnya kenilai-nilai Torah ini benar-benar telah terjadi fenomena Baal Tesyufa saat ini sedang meningkat Baal Tesyufa itu artinya orang Yahudi yang kembali jadi religius atau kembali ke akarnya dan menjadi religius ini dengan semakin banyaknya Baal Tesyufa sehingga persentase tadi antara sekuler dan religius itu bisa kembali naik bisa kembali menunjukkan angka signifikan dan membuka jalan untuk pengembalian kita di era Mesianik apakah akan terjadi keajaiban mengenai hal itu Talmud membahas bahwa pertanyaan ini dan sekali lagi sampai pada kesimpulan bahwa kalau kita berjasa dalam kita melakukan syabat dan menjadi religius penembusan Mesianik ini akan disertai dengan mujizat dengan mujizat dan realisasi yang tentang segala mimpi Mesianik jika itu terjadi secara alami menurut beberapa tradisi Hashim sendiri akan membangun kembali Beit Hamikdas ketiga tapi menurut yang lain itu akan dibangun oleh Mesiyah jadi di kalangan Yaudi sendiri pun masih ada sedikit ya bukan perdebatan tapi perbedaan pendapat tentang siapa yang akan menjadikan baik suci yang lain menyarankan akan ada kombinasi dari dua pendapat tersebut yaitu Hashim menggunakan Mesiyah itu pendapat ketiga beberapa orang lain berpendapat bahwa akan ada dua periode berbeda yaitu era Mesianik yang pertama dan yang kedua yang pertama ini yang non spiritual yang kedua ini yang spiritual lalu akan jadi seperti apa dunia itu yang akan kita kenal awalnya memang tidak akan ada perubahan dalam tatanan dunia selain kesiapannya menerima pemerintahan Mesianik jadi semua bangsa di dunia akan berusaha keras untuk menciptakan tatanan dunia baru dimana tidak akan ada lagi perang atau konflik kecemburuan kebencian keserakahan dan perselisian politik ini semua segala hal yang negatif ini akan hilang dan semua manusia akan berjuang hanya untuk kebaikan kebaikan dan kedamaian dan di era Mesianik ini akan ada kemajuan besar dalam hal teknologi makanan yang berlimpah dan murah jadi ada kesejahteraan bagi seluruh umat manusia namun fokus tentang manusia ini mengejar pengetahuan Hashem ini ini akan menjadi kurang materialistis dan akan lebih spiritual karena orang lebih mencari Tuhan di saat itu nah tentang kapan kira-kira kedatangan Mesias di dalam Judaism Talmud mengambarkan periode sebelum kedatangan Mesias sebagai salah satu kesusahan dan kekacauan besar jadi akan ada resesi dunia dan pemerintahan akan dikendalikan oleh orang-orang yang jahat atau salim dalam situasi sulit inilah Mosiyah akan tiba jadi ada kontradiktif harus susah dulu baru benar-benar tiba ada tradisi bahwa perang besar akan terjadi yang disebut perang Gog dan Magog itu dan akan banyak spekulasi mengenai waktu yang tepat dari perang ini sementara kedatangan Mesias ada tradisi bahwa Nabi Elia akan datang ke dunia lebih dulu untuk mengumumkan kedatangan Mesias dalam waktu dekat jadi Nabi Elia akan ditunggu Elia dia akan datang sebagai orang yang memperkenalkan pengumumkan Mesias akan datang nah menurut tradisi kan kita tahu bahwa Mesias akan turun di Bukit Saitun masuk ke kota Yerusalem tapi sebelum Mesias turun yang lebih dulu turun yaitu Nabi Elia Elia yang lebih dulu masuk sehingga memang konsep Mesianik ini sengaja dilawan atau berusaha digagalkan oleh penguasa-penguasa non-Yahudi misalnya penutupan Golden Gate di kota tua Old City Jerusalem supaya Mesias tidak bisa lewat atau penempatan kubur-kubur non-Yahudi di luar Golden Gate karena Nabi Elia ini seorang Kohen orang Kohen tidak bisa jalan di tengah kubur akan jadi Najis jadi nanti dianggap dengan adanya kubur-kubur ini maka Eliyahu tidak akan berjalan ke arah Golden Gate jadi berbagai usaha dilakukan untuk mengagalkan konsep ini dan yang paling yang paling banyak tidak diketahui oleh banyak orang tentang konsep Mesiyah ini bahwa di dalam Judaism itu menurut tradisi Yahudi ada bicara tentang dua penembus atau dua Mesiyah dua-duanya ini disebut Mesiyah karena keduanya terlibat dalam mengantarkan ke era Mesiyahik yang satu Mesiyah bin David yang satu Mesiyah bin Yosef istilah Mesiyah unqualified ini selalu mengacu pada Mesiyah bin David dari suku Yahuda karena dia ada penembus yang sebenarnya yang terakhir di zaman Mesianik semua yang ada di teks itu membuatkan tentang kedatangannya sementara Mesiyah bin Yosef atau Mesiyah keturunan Yosef dari suku Efraim juga disebut Mesiyah bin Efraim ini Mesiyah keturunan Efraim ini dia akan datang lebih dulu sebelum Mesiyah bin David dan kemudian dia akan melayani sebagai raja mudanya jadi tugas penting dari Mesiyah bin Yosef dia bertindak sebagai pendahulu Mesiyah bin David dia akan mempersiapkan dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan penembus terakhir yaitu Mesiyah bin David sumber yang berbeda memang suka mengaitkan dengan fungsi yang berbeda juga sehingga beberapa bahkan menugaskan dengan tugas yang secara tradisional itu dikaitkan dengan Mesiyah bin David misalnya yang mengumpulkan orang Yahudi pulang yang membangun baik suci itu dikatakan Mesiyah bin David sedangkan fungsi utama dan yang terakhir yang diberikan kepada Mesiyah bin Yosef itu lebih ke politik dan militer dia akan berperang misalnya melawan kekuatan jahat yang menindas Israel baru lebih khusus lagi dia akan berperang melawan Edom keturunan Esaf Edom adalah sebutan komprehensif untuk musuh Israel dan itu akan dihancurkan melalui keturunan Mesiyah bin Yosef oleh keturunan Yosef seperti dinubuatkan dahulu kala dalam kitab Obaja Obaja 1 18 rumah Yaakov akan menjadi api dan rumah Yosef akan menjadi nyala api dan rumah Esaf untuk tunggulnya keturunan Esaf akan dibebaskan hanya ke tangan keturunan Yosef jadi konfrontasi terakhir antara Yosef dan Esaf ini sudah disinggung sejak kelahiran Yosef sebenarnya ketika ibunya waktu itu Rahel dia berseru bahwa Tuhan telah menghapus aibku dalam Beresid 30 ayat 23 dengan penglihatan kenabian dia meramalkan bahwa seorang Masyak akan turun dari Yosef dan bahwa dia akan menghapus aib Israel dalam konteks ini dia memanggil namanya Yosef mengatakan Yosef Hashem semoga Tuhan menambahkan kepada ku Ben Akher anak laki-laki lain yaitu Ben Akher orang yang berada di akhir waktu dunia yang darinya seorang yang diurapi untuk berperang akan turun dari Yosef hasil langsung dari perang ini akan menjadi bencana dimana Masyak Ben Yosef akan terbunuh hal ini dijelaskan dalam nubuatan Sakharia yang mengatakan tentang tragedi ini bahwa mereka akan meratapi dia seperti orang yang berduka untuk anak tunggal Sakharia 12 ayat 10 kematian kematiannya akan diikuti oleh periode malapetaka besar kesengsaraan baru ini akan menjadi ujian terakhir bagi Israel dan tak lama kemudian Masyak Ben David akan datang membalas kematiannya memakitkan dia dan meresmikan era mesianik perdamaian dan kebahagiaan yang abadi jadi singkatnya ini persepsi tentang Masyak kedua turunan Yosef dari suku Ebrahim memang ini cukup signifikan sehingga Haf Saadia Gaon salah satu yang suka menjelaskan tentang peran Masyak Ben Yosef dia bilang bahwa urutan ini tidak pasti tapi tergantung bahwa Masyak Ben Yosef tidak harus muncul di hadapan Masyak Ben David bisa juga bersamaan tapi juga tidak akan ada aktivitas yang dikaitkan dengan dia atau kematiannya harus dilakukan semua tergantung pada kondisi spiritual orang-orang Yahudi saat geullah atau penembusan itu dilakukan fungsi penting dari Masyak Ben Yosef adalah untuk mempersiapkan Israel untuk penebusan terakhir jadi menempatkan mereka pada kondisi yang tepat untuk membuka jalan bagi Masyak Ben David yang akan datang tentang penebusan terakhir itu dikatakan bahwa jika Israel bertobat melakukan Baal Teshufah jadi melakukan Teshufah kembali ke Hashem dan mereka akan ditebus bahkan sebelum tanggal yang telah ditentukan kedatangan Mesias tersebut jika mereka tidak mau bertobat dengan demikian mereka bergantung pada tanggal akhir yang kudus diberkatilah dia dia akan menetapkan penguasa atas mereka yang keputusannya akan sekejam keputusan Haman sehingga menyebabkan Israel akan bertobat melakukan Teshufah dengan demikian membawa mereka kembali ke jalan yang benar dengan kata lain jika Israel kembali ke Tuhan sendiri dan menjadi diri mereka layak untuk geula atau penebusan tidak perlu lagi cobaan untuk kesengsaraan tentang peristiwa yang berkaitan dengan Masyak Ben David jadi semua ini tergantung Israel juga kalau Israel cepat melakukan Teshufah menjadi religius menyembah Hashem membalik ke Hashem periode ini bisa lebih dipersingkat tidak harus lewat masalah-masalah yang di membuatkan tadi selain itu meskipun Masyak Ben Yosef membutuhkan penampilan yang lebih awal konsekuensinya tidak separah yang dijelaskan tadi doa kita pada saat ini dan tindakan kita semoga bisa bermanfaat untuk mengurangi hal itu seperti kata Aba Ishak Luria atau Arisa Sihon Libraha dia mencatat bahwa keturunan Yosef dengan menjadi pendahulu dari Masyak terakhir pada dasarnya adalah kisai David atau kursi atau tahta Daud ini tahta Daud kisai David yaitu Masyak jadi ketika kita berdoa di Amidaharian kita berdoa orang Yahudi berdoa di Amidah mengatakan segera bangun tahta hamba David orang harus mempertimbangkan bahwa ini mengacu pada Masyak Ben Yosef dan memohon kepada Tuhan agar dia tidak mati dalam perjuangan Mesyanik atau peperangan tadi semua seperti doa ini satu juga akan berpengaruh maka mengikuti bahwa semua hal di atas ini bukan bagian penting atau tidak terhindarkan dari penembusan Mesyanik yang kita tunggu dan itu adalah hal yang dapat dikatakan tentang klimaks gok dan magok itu kalau dia terjadi dan dengan cara yang dimodifikasi ini mungkin menjelaskan mengapa Rambam tidak menyebutkan apapun tentang Masyak Ben Yosef beda seperti Raf Saadia Gaon dan Raf Hai Gaon serta sejumlah komentator yang merujuk pada adanya secara singkat maupun lebar tentang Masyak Ben Yosef dalam pandangan Midrasim sendiri dalam Midras itu berbeda dan interpretasi tentang subjek ini secara praktis tidak mungkin untuk menyajikan sinopsis yang lebih pasti yang melampaui hal di atas oleh karena itu sangat bijaksana untuk mengutip dan mengikuti Raf Hasdai Krekhas yang menyatakan bahwa tidak ada pengetahuan tertentu yang dapat diturunkan dari penafsiran membuatan tentang Masyak Ben Yosef atau dari pernyataan tentang dia tentang dari beberapa geonim jadi oleh karena itu memang orang Yahudi tidak terlalu membahas lebih jauh tentang Masyak Ben Yosef karena mau dibahas elaborasi lebih jauh juga subjek itu masih kurang referensinya literaturnya gitu kira-kira dari saya terima kasih oke baik terima kasih Rabi atas paparanya kita kita akan langsung melanjutkan ke sesi yang kedua yaitu nubuatan Mesias perspektif Kristen yang akan dibawakan oleh Ibu Rita Wahyu apakah Ibu Rita Wahyu sudah hadir siap oh terima kasih silakan Bu diberikan waktu 40 menit silakan terima kasih paparanya dan kita akan mempelajari bersama Mesias dari sisi kekrisenan di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa amin posisi saya adalah seorang Kristen tapi saya ingin mengajak orang-orang Kristen untuk kembali menyadari bahwa kekrisenan itu asalnya itu dari Judaism ini adalah seorang profesor John Degar dari bukunya dia mengatakan kekrisenan bagaikan anak durhaka yang tidak mengakui orang tuanya padahal akar kekrisenan adalah Yudaisme tanpa Yudaisme kekrisenan tidak pernah ada apabila kekrisenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Yudaisme hal ini adalah penyimpangan yang paling ironis ya memang kita ada perbedaan antara Yudaisme dengan kekrisenan kita harus mengingat bahwa Yesus itu lahir diantara orang Yahudi dan kita harus mengingat bahwa setiap kata-kata dari Tuhan Yesus berasal dari pemikiran dan filosofi orang Yahudi jadi kalau kita jadi orang Kristen jangan jadi melinggundang kita harus tahu akar dari mana kekrisenan itu berada kekrisenan di Indonesia melalui penginjilan dari Barat itu tidak salah memang tetapi dari situ biasanya kita melupakan bahwa kekrisenan itu sungguhnya dari Timur ada perbedaan mendapat itu biasa seperti yang diambil dari Pirke Avod 517 which argument for the sake of heaven the argument between Hillel and Shamai Hillel dan Shamai pada zaman Tuhan Yesus hidup waktu itu mereka adalah dua sekolah kerabian yang luar biasa yang dimana keduanya itu sering berseberangan mengenai penafsiran tentang Torah tetapi itu tidak membuat Yudaisme jadi terpisah dan itu menjadi satu kekayaan dalam semangat shif'im panim la Torah bahwa Torah itu memiliki 70 wajah jadi orang Yahudi melihat perbedaan penafsiran itu biasa sesuatu yang biasa Anda kalau sering membaca Talmud Anda membaca Gemara diskusi para Rabi Rabi A bilang begini Rabi B bilang begini kalau terbiasa demikian Anda akan terbiasa dengan perbedaan dari tafsir itu beda dengan orang Kristen kalau beritunggalmu tidak sama-sama saya sesat jadi semangat ini perlu kita ambil sari-sari yang baik dari pemikiran-pemikiran Yahudi karena memang Alkitab kita itu syarat dengan pemikiran pemikiran Yahudi atau Yudaisme dan bahkan Timothy Ferris seorang pengajar dia mengatakan semua orang yang benar-benar berusaha untuk belajar tidak peduli apakah dia seorang ateis atau beriman ilmuwan atau paranormal mereka dapat bersatu bukan untuk memiliki iman yang sama tetapi tetap pada keyakinan mereka sendiri jadi posisi saya dengan Rafi Akov tentu saja berbeda tapi kita bisa duduk bersama kita bisa mendengarkan menghormati argumentasi masing-masing apabila ada perbedaan itu akan saya simpan dalam kenyingan jadi tangan Tuhan itu dapat menjadi tangan manusia dan apabila kita menjangkau pengetahuan dengan kasih menggali Alkitab dengan kasih dan kita menyuarakan kebenaran saya percaya suara Tuhan itu akan ada di dalam suaramu perbedaan yang pertama misalnya dalam menghayati Yesaya 9 ayat 5 antara Yudaisme dan kekristenan itu berbeda kalau kita membaca Yesaya 9 ayat 5 kita akan menyatakan itu adalah nubuat bagi Yesus Kristus kelahiran bagi Yesus Kristus yang dimana dia diberi nama penasehat ajaib Peleyoed ala yang berkasa El Gibor Bapak yang kekal Afiat Raja Ramai Syar Shalom jadi keempat nama ini gelar ini diberikan kepada Sang Mesias tetapi ada perbedaan dari orang Yahudi sendiri jadi Yahudi Rabinik mengatakan bahwa Peleyoed El Gibor Afiat itu adalah gelar bagi Hakkados Baruch Hu yang menjadi nama dari Sang Mesias itu adalah Syar Shalom dan penafsiran yang lazim dalam Yudaisme Rabinik ini adalah gelar bagi Hizkiah Syar Shalom tetapi apabila kita membaca dari pandangan dari Jewish Believer jadi ini sama-sama orang Yahudi seperti yang orang Kristen juga membacanya bahwa Pele Yoed El Gibor Afiat Syar Shalom ini semuanya adalah gelar bagi Sang Mesias karena memang kalau dari kacamata Yudaisme bahwa Mesias itu adalah manusia tetapi bukan Tuhan memang gelar misalnya Peleyo El Gibor Afiat ini tidak akan cocok diberikan kepada Sang Mesias maka yang dibaca sebagai gelar bagi Sang Mesias itu Syar Shalom saja ini kan suatu perbedaan tidak apa-apa inilah yang suatu pengamalan dari Syivim Banim La Torah bahkan mungkin kita dianggap bagi heresi di sini kalau saya jadi sama dengan Rafi Alkov saya jadi Yudaisem atau kalau Rafi Alkov sama dengan saya Rafi Alkov jadi Kristen kita akan selalu berbeda dan perbedaan itu tidak usah diperdebatkan tetapi kita memahami bagaimana membaca Torah itu membaca Tanah secara pesyat baik sama-sama pesyat Yudaisme Rabinik maupun Jewish Believer jadi berbeda jadi ada persepsi yang berbeda di sini akan selalu ada perbedaan jadi tidak mungkin bisa diseragamkan saya mendengar paparan dari Rafi Alkov saya bisa menerima dan itu adalah dasar dari iman orang-orang Yahudi no problem dan kita tetap dalam keimanan kita yang perlu orang-orang Kristen pahami yaitu memahami filsafat Yahudi filsafat Yunani tentu saja sangat terkenal sekali ilmu olah pikir mereka itu sangat indah misalnya filsafat Yahudi itu dimulai dari lahirnya Thales 6 abad sebelum Masehi everything comes from water itu adalah pembicaraan dari Thales 6 abad sebelum Masehi ini ini adalah filsuf yang memulai ilmu filsafat dari Yunani 6 abad sebelum Masehi tetapi Anda lihat Torah itu ditulis 15 abad sebelum Masehi dan Philo mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman bahkan murid dari Aristoteles itu mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah the nation of filosof jadi kalau kita mau belajar tentang hikmat itu belajar dari sastra Ibrani dan orang-orang Yahudi itu memulai kepercayaannya kepada Tuhan itu dengan suatu argumen Abraham berargumen dengan Tuhan Musa berargumen dengan Tuhan Ayub berargumen dengan Tuhan dan lain-lain jadi keimanan mereka itu didasarkan dari argumen dan ini dilestarikan dengan adanya gemaran dari diskusi atau bahkan perdebatan dari para rabbi ini yang seharusnya juga menjadi satu semangat bagi kita jadi jangan hanya berpihak pada satu penafsiran kita harus juga menghormati satu penafsiran penafsiran yang lain dengan semangat Shifim Panim Latora ini ada buku yang bagus tulisan dari Rabi Sak Rabi Jonathan Sak ini adalah tulisan terakhir dari buku beliau beliau meninggal bulan November tahun 2020 yang kemarin ini adalah buku terakhirnya buku ini sangat bagus sekali dan saya rekomen kalau Anda memacanya kita akan memahami bahwa argumentasi-argumentasi kita bukan untuk menjatuhkan tapi argument for the sake of heaven seperti yang terjadi antara Beit Shammai dengan Beit Hilal judaism itu dikatakan unusual karena semuanya itu dimulai dari argument ini yang ini ada di bukunya Rabi Jonathan Saks dan semua interpretasi yang berbeda ini dalam semangat dari Shifim Panim Latora kenapa harus begitu karena menurut Amsal 27 ayat 17 besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya barsel bebarsel yakat fe'ish yakat pening re'ehu inilah mari kita berdiskusi tanpa harus merendahkan Nietzsche Nietzsche sendiri itu adalah seorang filsuf dan dia tidak setuju dengan judaismah tetapi dalam ilmu olah berfikirnya orang Yahudi dia sangat menghormati sekali dan kita harus berfikir mengikuti cara pikirnya orang Yahudi dan bahkan Nietzsche mengatakan mereka perlu melakukan cuci kepala lebih dahulu sebab dimanapun orang Yahudi itu ada dan dia selalu memiliki pengaruh nah ini saya bukan lagi mengunggul-unggulkan Yahudi tetapi untuk menarik kembali bahwa kita itu berasal dari sini kita jangan hanya mengisi satu tafsiran-tafsiran dari era reformasi ke atas abad 16 ke atas eranya Martin Luther ke atas saya tetap menghormati penulis-penulis barat termasuk saya juga menghormati setiap penafsiran-penafsiran dari para bapak gereja tetapi mari sekarang kita juga mengisi kasanah wawasan kita juga dengan mempelajari tentang pemikiran-pemikiran filosofi dari orang Yahudi karena bagaimanapun kitab tanah itu adalah suatu global konteks yang dipercayai setidaknya tiga agama Yahudi Kristen dan Islam kitab ini dihormati oleh ketiga agama ini tetapi tentu saja ada perbedaan-perbedaan kita tentu ada banyak disagreement tetapi bukan untuk berantem bukan nah ini juga diambil dari bukunya Rabi Sak juga jadi saya termasuk penggemar beratnya Rabi Sak karena kenapa saya begitu menghormati satu Rabi saya banyak memahami kekristenan yang Semit itu justru dari tulisan-tulisan dari Rabi Sak beliau bukan seorang Kristen beliau bukan seorang believer dan tidak pernah declare sebagai believer sebagai orang Kristen tetapi pemikirannya itu sangat dan dia mengajari orang Kristen eh kamu kalau mau belajar Kristen lu mesti belajar tentang keyahudian karena Yesus itu orang Yahudi dia berbicara di hadapan orang Yahudi setiap rasanya setiap katanya adalah suatu kata-kata yang sudah dikenali dalam kehidupan orang Yahudi jadi orang Kristen itu perlu mempelajari Yudaisme sebagai ibu dari kekristenan nah orang Kristen juga reformasi ini juga tetap harus menghormati Katolik sebagai saudara tua Ortodok sebagai saudara tua nah kalau Anda sudah dapat menerima semua ini bukan berarti saya menggabungkan kepercayaan antara Yudaisme dan kekristenan tetapi kita mengambil satu basic yang baik karena bagaimanapun apapun yang dikatakan Tuhan Yesus itu diucapkan audiens pertamanya itu adalah kepada orang-orang Yahudi dan bahkan kenapa orang Yahudi itu walaupun berdiaspora mereka tetap menjadi satu bangsa yang tidak pernah punah karena mereka disatukan oleh Torah itu nah seorang penyair Henry Hein itu mengatakan Torah is the portable homeland of the Jew walaupun mereka berdiaspora baru merdeka tahun 48 tetapi mereka sebagai bangsa itu tetap satu kenapa karena ada Torah Torah sebagai portable homeland of the Jew nah sekarang pertanyaannya kita selalu berseberangan dengan orang Yahudi dengan mengatakan orang Yahudi tidak percaya Yesus tidak semua tentu kita juga harus tetap mengingat sabda dari Tuhan Yesus sendiri kita harus mengingat bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi Yesus datang sebagai orang Yahudi dari setelah kita harus memahami pemahaman Mesiani kita berdasarkan pemahaman orang Yahudi membaca kitab suci mereka orang Yahudi adalah Amsegullah mereka adalah harta kepunyaan Tuhan Amsegullah ini sering diterjemahkan secara bebas sebagai the chosen people tetapi sesungguhnya kata segullah segol itu suatu kecerdasan intelektual yang menjadi harta wow jadi sebutan kepada orang Yahudi ini sangat bagus sekali dan juga kita harus mengingat pemahaman kekristianan kita pun harus didasari dari Torah karena Torah itu yang pertama bicara tentang genealogi dari monoteisme kejadian satu ayat satu genealogi dari manusia kejadian pasal dua genealogi dari keselamatan manusia kejadian pasal tiga yang dimana konsep pengampunan dengan darah itu dimulai di taman ident dengan matinya binatang yang tidak berdosa kemudian kulitnya diambil oleh Tuhan untuk dipakaikan kepada Adam dan istrinya kemudian di step kelima genealogi dari orang-orang pilihan yang dimana Tuhan itu betul-betul memilih sebuah bangsa hanya ada di Torah saja yang menulis kelahiran sebuah bangsa kitab suci manapun itu enggak pernah menuliskan kelahiran sebuah bangsa hanya di kitab kejadian di Torah itulah sebabnya saya memberikan judul bagi buku saya konteks besar kitab kejadian itu kitab genealogi jadi kalau Anda mau cari genealoginya apa yang terjadi di dunia ini ya dari Torah termasuk genealogi dari konsep penubusan itu di kitab kejadian itulah sebabnya orang Yahudi itu sangat concern dengan genealogi Matthew memulai Injilnya itu dengan menulis satu genealogi inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham kenapa ini penting untuk dituliskan karena memang orang Yahudi sangat concern dengan silsilah Raffi Aqaf tadi mengatakan bahwa orang Yahudi sampai sekarang pun dia bisa mentris dari mana dia berasal inilah pentingnya orang Kristen juga mempelajari konteks besar dari kitab Torah konteks besarnya itu apa sih the birth of the nation yang dimana Tuhan itu memilih bangsa secara khusus dan itu dilestarikan oleh mereka dan mereka menganggap bahwa Torah ini sebagai portable homeland of the Jew mereka juga punya konsep Raja Mesias seperti kita walaupun konsepnya berbeda tetapi itu tidak menjadi suatu pergesekan buat kita memang tentu saja antara Yudaisme dengan kekristenan pada satu waktu itu pernah ada kesekan tetapi jangan tenggelam di situ misalnya dengan adanya birkat haminim dan jangan lupa orang Kristen sendiri juga menganggap orang Yahudi pada abad pertengahan dengan adanya Inquisisi bukan jadi dimana-mana itu selalu ada pergeseran dari kedua belah sisi termasuk dalam memahami tentang konsep Mesianis apa yang diajarkan oleh Rambam misalnya dalam Hilkhod Melakhim chapter 11 dia mengatakan jika dia tidak berhasil atau jika dia terbunuh diketahui bahwa dia bukanlah Mesias yang dijanjikan Taurat dan dengan demikian dia seperti semua raja dari dinasi Daud yang meninggal Allah yang maha kudus hanya menetapkan dia untuk menguji masa seperti yang difirmakannya pada zaman dahulu itu ada setidaknya dua pahlawan iman yang pertama Yehuda Hamakabi kemudian eranya Yesus kemudian ada eranya Simon Bar-Hokbah orang Yehudi pernah menganggap Simon Bar-Hokbah Rabbi Akiva itu menganggap Simon Bar-Hokbah itu sebagai mungkin ini Mesias tapi karena Simon Bar-Hokbah itu mati dalam Bar-Hokbah revolt tentu saja Simon Bar-Hokbah ini tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang dijanjikan jika dia tidak berhasil atau dia terbunuh diketahui bahwa dia bukanlah Mesias ini kata Rambam jadi memang ada perbedaan konsep bahkan Rambam juga secara khusus menyebut Yeshua Hanotsri bahkan Yesus orang Nazaret yang tampaknya akan menjadi Mesias dia dibunuh dengan diadili jadi Rambam merujuk khusus terhadap apa yang kita percaya di sini Yesus itu bukan Mesias bagi orang Yudaism karena dia terbunuh Hilkhod Melahim 11 ayat 6 jadi ini tidak bisa diharmonisasikan tetap akan berbeda walaupun berdebat berjibun sampai kapanpun ini tetap berbeda nah konsep kekristenan yang mempercayai bahwa Mesias itu menderita sebenarnya juga berasal dari kepercayaan Yahudi misalnya dalam Targum Yonatan yang disitu dia menambahkan ada kata Mesyikah untuk pembukaan dari Yesaya 50 ayat 13 disini ada kata Mesyikah artinya Mesias yang menderita itu ada dalam konsep Yudais sebenarnya kemudian saya akan bercerita tentang Proto-Evangelium yang dimana Bapak Gereja Irenaius itu membaca kejadian 3 ayat 15 sebagai suatu berita Injil yang pertama pada kejadian 2 ayat 17 Hakadosh Baruch Hu itu berfirman semua pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali pohon yang di tengah-tengah itu pohon pengetahuan baik dan yang jahat pada pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati jadi hukum Tuhan ini sudah diberikan kepada Adam pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati tetapi ada satu paradoks paradoksnya dimana yaitu pada kejadian 3 ayat 15 dimana Adam dan istrinya itu memakan buah yang dilarang itu berarti pada hari itu dia seharusnya mati tetapi apa yang dikatakan oleh Hakadosh Baruch Hu kepada Adam aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunannya dan keturunan perempuannya ini jadi disini pada hari kematian Adam Hakadosh Baruch Hu bicara tentang keturunan nah ini harus dibaca secara mindsetnya orang Yahudi dari filsafatnya orang Yahudi yang dimana disini Adam itu menggunakan hikmatnya dia tahu pada hari dia makan dia mati tapi disini Hashem bicara tentang kelahiran tentang keturunan dari perempuan itu artinya ada harapan kehidupan nah paradoks ini dibaca oleh Bapak gereja Irina Yus juga oleh Targum Yonatan yang memandang bahwa ini adalah hatikfa lama syiah harapan akan hadirnya sang mesias nah kata malha mesyikha melek musyia bahasa ebudaninya malha mesyikha bahasa aram itu pertama kali anda dapat pertemukan dalam Targum Yonatan 3 15 betul-betul ada malha mesyikha ini adalah hatikfa lama syiah harapan kepada sang mesias dan perkiraan kehidupan dari Yonatan bin Ujjel ini segenerasi dengan Yesus Kristus barangkali mereka ada di Beit Midras yang sama walaupun itu tidak dicatat jadi inilah kesamaan antara kekristianan dan yudaisme yang berpijak pada kejadian 3 ayat 15 kemudian ada berbedaan it's no problem karena itu adalah penghayatannya proto evangelium ini apa yang dipikirkan oleh Bapak gereja Irenaeus sama dengan apa yang ditafsirkan oleh Jonathan bin Ujjel tadi di buku saya yang kedua itu juga bicara mengenai Injil Salib bahwa apapun yang terjadi pada tatanan ibadahnya orang Yahudi yaitu ibadah dengan mempersembahkan korban korban ini awalnya dari mana sih korban itu awalnya terjadi pada taman Iden yang dimana Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa untuk menutupi aibnya Adam untuk menutupi kemaluan Adam kemudian itu dikonfirmasi ulang dengan persembahan antara kain dan habel persembahan kain tidak diterima karena tidak mengandung darah tetapi persembahan habel diterima karena mengandung darah karena darah ini setara dengan nyawa upah dosa adalah mati Roma 6 ayat 23 yang berdasarkan dari kejadian 2 ayat 17 jadi itulah yang menjadi satu genealogi dari ibadah sakramental orang Yahudi bahwa ibadah selalu memberikan korban ada korban bakaran 1-17 dengan darah korban sajian korban kedamaian penghapusan dosa korban pelanggaran nah korban pelanggaran dihukum musa memberikan satu dispensasi kepada orang miskin orang miskin boleh ngasih tepung saja karena kalau dia beli ternak dia tidak mampu tetapi ini bukan untuk meniadakan darah karena tepungnya ditaruh di atas korban darah orang lain ini hanya kebijaksanaan tapi bukan meniadakan darah korban penebus salah tentu saja dengan darah karena darah setara dengan nyawa karena dosa upahnya mati itulah yang menyebabkan satu konsep bahwa mesias itu harus menderita karena dia harus membayar hutang dosa itu upah dosa adalah mati kitab kejadian itu kitab geneologi betul-betul bicara tentang geneologi bahwa Allah betul-betul memilih sebuah bangsa dia tidak memilih hadirnya mesias itu dari sembarang bangsa tetapi dia memilih dari mulai set kenapa dia memilih set karena habel yang saleh ini dibunuh oleh kain kain membunuh generasi habel generasi kain habis di bencana airbah dari set lahir Nuh dari Nuh lahir Sem Semitik dari Sem lahir Abraham Abraham jadi betul-betul Tuhan memilih satu garis yang lurus itulah sebabnya Matius memulai injilnya dengan silsilah dari Joshua Hamasyah dari kedua putra Abraham Tuhan berkenan memilih Ishak dari Ishak Tuhan berkenan memilih Yaakub Yaakub ini yang menjadi bapak dari Israel karena dia memiliki dua belas putra dan dari situ secara khusus Tuhan memilih suku Yehuda sebagai garis mesianik kekristenan kita mendasarkan iman kepada Yesus Kristus karena Yesus lahir di Migdal Eder seperti yang dinubuatkan oleh para rabi sebelumnya Yesus khusus ditulis sebagai keturunan dari Daud dan Abraham ada hal yang khusus mengenai Migdal Eder di sini dan itu juga dibahas dalam buku saya yang kedua di Bedsorat Hatselaf yang dimana Yaakub ketika istri yang dikasihnya mati itu mendirikan satu tugu sebuah pilar yang dia beri nama dengan Migdal Eder Migdal Eder ini dibaca oleh para rabi bahwa itu tempat yang nanti akan hadir Mesias dan ini juga terdapat dalam Targum Jonathan untuk terjemahan kejadian 35 ayat 21 Targum Jonathan itu tidak melulu mengenai terjemahan saja tetapi menulis juga komentari dari para rabi kala itu jadi Migdal Eder yang di Bethlehem itu syarat dengan nubuat di masa datang Anda Anda nanti juga bisa mengeceknya sendiri di Targum untuk kejadian 35 ayat 21 disitu ada tulisan Malha Mesyikah dan berangkatlah Yaakub dan memasang kemah di seberang Migdal Eder dimana Sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir jadi Migdal Eder dalam kejadian 35 ayat 21 ini dipandang sebagai nubuat bagi tempat kelahiran Sang Mesias dan itu bagi orang Kristen itu cocok dengan kelahirannya Yesus yang dimana Yesus itu lahir di kandang domba jadi ketika Yesus lahir di kandang domba menurut pemikirannya kita saat ini aduh kasihan kali ya masa Raja Mesias lahir di kandang domba yang bener raja kasihan deh tapi ini bukan Anda harus melihat bahwa Migdal Eder itu bukan sembarang tempat itu adalah tempat yang suci sebagai pemasok dari domba-domba yang akan dikorbankan di baik Allah disitu ada imam-imam yang akan menyortir domba-domba yang akan dipersembahkan harus sempurna tidak bercacat Anda bisa menarik benang merahnya disini kenapa Yesus harus lahir di tempat itu karena Yesus dalam kacamata orang Kristen bahwa dia adalah pengenap dari segala korban yang sudah dipersembahkan sejak perjanjian lama dengan hadirnya Hamushyah Sang Juru Selamat di Migdal Eder dia menjadi akhir dari segala korban yang diberikan oleh orang Israel di baik Allah jadi ini bukan tempat yang sembarangan Mika 5 ayat 1 itu juga dipandang oleh para rabi sebagai tempat kelahiran Sang Mishias dan Targum Jonathan sekali lagi melihat bahwa Bethlehem ini adalah suatu tempat yang dimenubuatkan sebagai kelahiran dari Sang Mishias saya bacakan dalam bahasa Indonesianya tapi engkau Hai Bethlehem Efratah Hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mishias jadi ada kata Mishias dalam Targum Jonathan kepercayaan ini sudah ada sebelum Yesus lahir dan itu dicatat oleh Jonathan bin Ujel yang akan berkuasa atas Israel yaitu dia yang namanya sudah disebutkan sejak berubah kala sejak hari-hari penciptaan kapan sih hari-hari penciptaan itu bukankah itu ada di Bereshit bukankah itu ada di kejadian 3 ayat 15 itulah kenapa Bapak gereja Irena bisa selaras dengan apa yang ditulis oleh Targum Jonathan disini kalaupun ada klaim salah paham kita menganggap orang Yudaisme itu salah paham orang Yudaisme menganggap kita yang salah paham ya tidak apa-apa namanya itu believe people can believe what they want to believe bukan dan itu bukan menjadi hal yang membuat kita jadi berantem Anda harus mengingat ketika Yohanes Pembaptis mengidentifikasi Yesus sebagai Sang Mesias Yohanes 1 ayat 29 pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia nah kenapa Yohanes Pembaptis ini lurus menunjuk kepada hidungnya Yesus ini Sang Mesias itu karena Yohanes Pembaptis itu seumuran hanya terpaut enam bulan saja dan Maria Ibu Yesus tinggal di rumah Elizabeth Ibu dari Yohanes Pembaptis bukan jadi dia sangat tahu dimana Yesus dilahirkan Yesus lahir di Migdal Eder bukan sembarang kandang domba tetapi kandang domba yang khusus memasok korban-korban untuk pengampunan dosa di baik Allah jadi kita jangan berkonsep kasihan deh masa Mesias lahir di kandang domba ini bukan domba biasa oke gak apa-apa boleh lima menit lagi saya percepat jadi konsep ini sudah dipandang oleh orang-orang Jewish believer pada zaman Yesus mereka mempercayai Yesus sebagai Sang Mesias tidak semua memang tetapi para murid itu adalah orang-orang Yahudi berarti mereka masuk dalam Jewish believer Andreas dan Simon karena dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis dia memandang Yesus adalah Sang Mesias inilah Sang Mesias jadi Yesus orang Nasaret pada jamannya oleh sebagian orang Yahudi sudah diidentifikasi sebagai Mesias dan dia adalah Mesias yang menderita yang harus mati sebagai penggenap dari dosa yang upahnya mati yang sudah dinubuatkan sejak kejadian 3 ayat 15 di sini memang ada perbedaan tetapi itulah yang terjadi bahkan Yesus memerlukan 3,5 tahun untuk mengubah mindset dari Simon yang walaupun dia mempercayai bahwa Mesias itu adalah Yesus tetapi dia tidak memiliki konsep bahwa Mesias itu menderita bahkan ketika Yesus mengatakan Mesias itu harus mati Simon bilang apa Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau jadi pada mulanya Petrus sendiri menolak konsep Mesias yang mati konsep Mesias yang menderita hal yang sama yang ditolak oleh Rambam dalam Hilkhod Milakhim 11 ayat 3 sampai 5 tadi itu memang konsep orang Yahudi yang dimana Mesias tidak boleh mati Mesias harus menjadi raja tetapi itulah yang diperlukan oleh Yesus untuk mengubah dari konsep yang dipercayai oleh Simon Petrus sebelumnya itulah kenapa Tuhan Yesus perlu 3,5 tahun untuk memberi satu pengertian kepada muridnya 3,5 tahun ini setara dengan kelas kesarjanaan jadi Rabbi Yeshua mengajar para murid sampai mereka menjadi sarjana yang mengerti tentang Yesus Sang Mesias 3,5 tahun baik terima kasih ini adalah paparan dari saya yang berbeda tetapi tidak membuat kita menjadi pergesekan yang berarti Shalom baik terima kasih Ibu Rita ya terima kasih juga untuk Rafi Kof paparan yang menakjubkan dari Kedona Rasumber kita dan sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab dialog saya membuka termin yang pertama dan sudah ada dua penanya dua-duanya bertanya kepada Rafi Yaakov ya Rafi pertanyaan pertama ya Rafi ini dari Bapak Sigalingging pertanyaan pertama dari Bapak Wilhelm Sigalingging beliau mengatakan bahwa dalam salah satu naskah gulungan laut mati dalam Umran Cave 4Q 246 di kolom 1 ayat 9 dikatakan begini bahwa sias nantinya akan disebut sebagai Allah atau menerima pemujaan sebagai Allah lalu dalam kolom 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Sang Mesias adalah anak Allah yang maha tinggi nah Bapak Sigalingging ini meminta bagaimana pendapat Rafi tentang statement dari naskah ini itu yang pertama ya dari Pak Wilhelm Sigalingging lalu penanya kedua dari Pak Antonio Abrahams beliau mengatakan bahwa komunitas Kumran itu mirip-mirip dengan orang Samaria dimana mereka memiliki pengharapan Mesianik hanya saja mereka merasakan ketidakjelasan dalam hal siapa Mesias yang dimaksud lalu apa yang akan dilakukan Mesias tersebut ketika dia datang nah lalu beliau menanyakan bagaimana si konsep pengharapan Mesias pada masa intertestamental nah itu dua pertanyaan yang ditujukan kepada Rafi Yaakov saya berikan waktu kepada Rafi untuk menjawab dua pertanyaan ini silakan Pak baik shalom sebelum saya jawab saya mau rata tadi pemaperan saya karena saya typo dengan penjelasan ini yang saya susun dari tiga tahun lalu jadi ini tahun yang kita masuk sekarang 5781 tadi saya typo baca yang sesuai yang saya ketik tiga tahun lalu ya di 578 baik untuk pertanyaan pertama itu mengenai ilah Son of God bisa dengar suara saya bisa bisa Son of God ini gelar gelar anak Tuhan ini ini tergantung dari mana kita melihat dari konsep Yahudi atau konsep non-Yahudi karena dalam konsep Yahudi Judaism konsep Son of God ini adalah gelar gelar ini digunakan buat orang-orang Yahudi yang saling atau sadik untuk orang sadik tapi bukan dalam kata Son of God dalam pengertian non-Yahudi misalnya benar-benar dia anggap anak Tuhan atau ya sama seperti itu jadi dalam Enchikoprede Yudhanto jelas bahwa ini gelar anak Tuhan ini diberikan kepada siapapun yang sangat saling dan sadik yaitu dalam hal ini masaya ya kan tapi jelas bahwa kita gak bisa menempatkan Holy One itu kepada Messiah atau Messiah karena Messiah ini orang yang diurapi artinya ada yang mengurapi ini konsep Hidaisme ya kalau ada konsep di luar ini saya menghormati saya tidak akan mengkritik karena yang saya hanya berbicara tentang konsep yang saya yakini jadi Messiah itu apapun yang dikasih gelar tapi manusia dan tidak boleh dikasih gelar sebagai Tuhan atau anak Tuhan seperti penjelasan tadi ya kan karena ini nubuatan-nubuatan yang ada itu memang tafsirannya itu akan beda kalau dari sisi Diasem atau kekristenan gitu bahwa janji di Tuhan Yesaya dari satu-satu selamat itu adalah janji Hachem bukan Messiah Juru Selamat atau Mosiyah itu hanya satu Mosiyah itu Hashem sendiri makanya ada ayat di dalam Tanakh itu dikatakan Hoshiyah et Amehah Selamatkan kami umatmu Tuhan jadi Hashem menyelamatkan itu sekalian Hashem adalah Juru Selamat satu-satunya itu dia mengutus mengurapi Mesiyah tapi kita tidak menyapa utusannya itu sebagai Hakadosh Baruchuh atau dalam hal ini kita siapa dia sebagai Tuhan itu sendiri gitu jadi istilah-istilah ini harus dipahami dalam konteks Judaism kemudian untuk pertanyaan kedua yang mana tadi pertanyaan kedua yang tentang orang Samaria orang Samaria itu yang ada sekarang itu diakini oleh rabbinical Judaism bahwa mereka bukan orang Samaria yang asli dalam konteks secara keagamaan karena itu sudah terjadi kawin campur dan 10 suku itu sudah hilang 10 suku sudah hilang dan terjadi kawin campur ketika di pembuangan jadi yang pulang ini bukan benar-benar lagi orang Samaria seperti yang ada dulu gitu makanya memang ada beberapa batasan dalam hukum Yahudi halaka untuk tidak terlalu untuk bergaul misalnya tapi bukan berarti orang Yahudi di Israel tidak bergaul dengan orang Samaria yang ada saat ini enggak cuma ini sikap aja sikap religi sikap pandangan mengakui apa mereka benar Samaria atau tidak tapi yang diakini yang saya tahu bahwa itu mereka sebenarnya bukan orang benar-benar orang 10 suku Israel yang ada gitu seperti yang ada di zaman sebelum di pembuangan segala hal yang mereka lakukan karena selain di judais rabbinical ada juga kayak Karait Karait yang hanya berpatokan pada tanah tidak kepada rabbinical itu juga ada jadi ini konsep-konsep judaisem lain di luar judaisem yang menggunakan Torah juga nah konsep-konsep yang di dalam Samaria ini saya kurang tahu meskipun mereka menggunakan Torah katanya mereka punya Torah juga tapi yang pasti yang kita yakini bahwa persatuan antara Yehuda dengan Israel atau dua suku dengan sepuluh suku itu akan terjadi dalam konteks dengan menyatu dengan rabbinical judaisem bukan dengan orang-orang Samaria tersebut gitu karena kan sepuluh suku itu diyakini masih hilang kalaupun ada yang udah pulang mengklaim keturunan manasye keturunan apa tetap mereka melewati proses giyur atau konversi melalui judaisem bukan dianggap sebagai benar-benar yang tidak perlu dikonversi lagi kalau benar-benar sepuluh suku tidak perlu dikonversi oleh salah satu suku dong untuk mereka diterimanya secara judaisem memang euforia saat ini dengan alia begitu marak banyak ada yang bilang keturunan Efraim keturunan manasye keturunan tapi semuanya itu seperti tadi dipaparkan oleh kita ya bangsa Yahudi sangat mementingkan silsila dan sangat jelas untuk melihat hal-hal yang tersebut kalau diragukan ya tinggal lewat konversi saja tidak susah karena konversi sifatnya mengamankan memberi status yang jelas jadi memang konsep Samaria ini di luar judaisem untuk konsep mesiasnya kalau komunitas kumran atau eseni itu masih bagian dari judaisem ancient judaisem Farisi eseni dan saduki tapi saat ini konsep eseni itu eseni sudah tidak ada yang saduki dia berubah menjadi karaid karaid yang tidak meyakini mereka tidak percaya mereka tidak percaya hal-hal di luar tanah tapi yang Farisi jadi rabbinical judaisem di masa modern sedangkan untuk konsep tadi dikatakan masa intertestamental kita di judaisem tidak kenal masa ini karena kita tidak membagi masa itu ke perjanjian lama dan perjanjian baru tetap namanya sejak zaman tanah sampai sekarang ya sama kita menantikan konsep masyarakat dengan hal-hal yang saya paparkan tadi saya berusaha menjadikan seringan mungkin pemaparan tentang judaisem supaya juga tidak menyulitkan para pendengar sekalian jadi yang sesimpul mungkin saya jelaskan bahwa itu konsep dari judaisem dari masa tanah sampai saat ini gitu meskipun ada zaman-zamannya misalnya tadi dijelaskan oleh Ibu Rita ada zaman Yehuda Makkabe ada zaman Bar-Hokba ada zaman Yeshu dari Nasaret ada dari zaman juga ada yang di Polandia itu Yaakob Yaakob Frank abad 18 masih ada yang aku masih tapi tadi seperti yang kata Rambam kalau memang di saat itu gugur ya tidak terbukti gitu ya kan jadi konsep ini saya tegaskan secara judaisem tidak ada masa intertestamental itu gitu untuk pertanyaan kedua ini jawaban saya untuk dua pertanyaan tadi oke baik Raffi terima kasih banyak saya harap Pak Sigalingging dan Pak Anto Abraham bisa memahami ya dan terpuaskan dengan jawaban Raffi terima kasih Raffi nah sekarang ada pertanyaan untuk Ibu Rita Halo Ibu Rita ya ya silahkan ya silahkan pertanyaan pertama itu dari Pak Elroy Sijabat beliau menanyakan begini salah satu tokoh perjanjian baru yang bernama Paulus dia seorang Yahudi dari kolongan Farisi yang bernama Saulus nah di Alkitab dijelaskan di kisah Rasul bahwa Saulus itu semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena Paulus itu berhasil membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias nah pertanyaan Pak Sijabat adalah bagaimana Saulus yang adalah seorang Rabi Yahudi kolongan Farisi kok bisa membuktikan Yesus adalah Mesias berdasarkan tanah yang dia pelajari itu pertanyaan pertama ya Bu jadi bagaimana sih kok Saulus yang adalah orang Farisi bisa membuktikan Yesus adalah Mesias berdasarkan tanah yang dia pelajari pertanyaan yang kedua itu dari Pak Leo Ruindungan beliau bertanya soal Yesaya 5.3 ayat 10 disitu dijelaskan mengenai Mesias dan keturunan yang beliau tanyakan ialah apakah artinya Mesias itu menikah dan punya keturunan ini dua pertanyaan di termen pertama untuk Ibu Rita silakan Ibu terima kasih atas pertanyaannya bagaimana Paulus yang seorang Rabi Yahudi bisa mengimani Yesus adalah Sang Mesias dan sebenarnya Paulus itu bukan orang yang pertama yang mengimani Yesus adalah sebagai Mesias ada Farisi yang sebelumnya yaitu Nicodemus dan Yusuf Arimathea yang juga menjadi murid dari Tuhan Yesus jadi disitu memang dari pengalian terhadap Alkitab yang sama terjadi penafsiran yang berbeda itulah sebabnya banyak orang Kristen itu menganggap apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu sesuatu yang baru padahal sebenarnya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu gak ada yang baru semua ada dasarnya di Torah ketika dia mengatakan dalam tesisnya upah dosa adalah mati upah dosa adalah mati sepertinya kita memandang itu adalah original dari ucapan Paulus tidak itu original berdasarkan kejadian 2 ayat 17 yang mengatakan pada hari engkau memakannya pada hari engkau melanggar hukum ini kamu mati nah konsep itu kemudian konsep kematian ini ada kematian tukar guling yang pertama itu ditunjukkan di Taman Eden yang dimana Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa sebagai ganti untuk menutupi kesalahannya Adam yang telah tahu bahwa dia adalah sedang telanjang itu menjadi konsep ibadahnya orang Yahudi orang Israel sejak zaman dahulunya yang ditetapkan oleh Musa bahwa ibadah sakramental itu dasarnya dimana dasarnya dimulai dari Taman Eden dikonfirmasi pada jamannya Habel dikonfirmasi lagi pada jamannya Nuh yang memberikan korban Abraham yang memberikan korban dan seterusnya dan itu menjadi perenungan dari Rabi Saul Rabi Saul memandang bahwa keturunan dari perempuan itu itu yang nanti akan membereskan dosa sejak Adam dia memandang bahwa Adam Hakatmon yang pertama berdosa dosanya itu dibereskan oleh Adam yang terakhir dan itu ditulis dalam satu tulisan yang sangat luar biasa oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 45 manusia pertama Adam menjadi mahluk yang hidup tetapi Adam yang akhir akan menjadi roh yang menghidupkan nah ini luar biasa sekali dengan persekutuan kita mati bersama Kristus dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dia yang nanti akan menuju kepada langit baru bumi baru ini adalah satu penghayatan yang dibaca oleh Rabi Saul yang tidak sama dengan lawan debatnya kala itu jadi perdebatan antar para Rabi zaman dahulu itu sudah ada itulah sebabnya kalau Anda membaca tulisan dari Rasul Paulus itu seperti dia berdebat jadi ada diatribe disitu seperti seolah-olah dia berdebat kalau Anda membaca tulisan Rasul Paulus yang mengatakan sekali-kali tidak nah itu Yahudi banget nah itu perkataan itu kalau di bahasa Ibranikan itu halillah jadi ada amit-amit enggak gitu nah semacam itu dan itu menjadi satu kebiasaan ketika mereka sedang berdebat dan Rasul Paulus ini kalau memang perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani tetapi Anda harus mengingat bahwa bahasa perjanjian baru walaupun bahasa Yunani itu yang nulis itu orang Yahudi berarti mindsetnya tetap orang Yahudi yang di Yunanikan itulah sebabnya ada pertentangan antara pembacaan dari Rasul Paulus dengan pembacaan dari rabi yang lain yang tidak sepaham dengan dia dan itu terjadi sampai hari ini yang dimana kita mempercayai Yesus itu pengenap karena dia memang lahir di Migdal Eder yang menjadi pengenap dari semua korban-korban di baik Allah yang kita mempercayai kenapa baik Allah itu runtuh karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus hal ini menjadi tentu berbeda kita berbeda dengan saudara kita dari kalangan Yudaisme yang dimana diperkuat dengan pemahaman dari Rambam bahwa kalau mati itu berarti bukan Mesias just simple as that jadi perdebatan itu tidak hanya terjadi kalau itu sampai hari ini itu adalah pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua mengenai keturunan jadi afiat kenapa afiat ini apa sebagai bapak atau tentang keturunannya penanya kedua itu dari Yesaya 5 3 10 tetapi Tuhan berkehendak meneremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penepus salah saya baca bagian A dulu Bapak Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan sebagai korban penepus salah ini luar biasa sekali berarti kalau Sang Mesias itu menyerahkan dia dirinya sebagai korban penepus salah ini ada konsep sebenarnya ini ada konsep kematian disini karena dia adalah korban penepus salah yang dimana korban penepusan salah dalam perjanjian lama itu diberikan dengan persembahan darah binatang yang dimana dipengenapannya oleh Sang Mesias itu digenapi oleh kematian Sang Mesias orang Kristen memandang bahwa Sang Mesias itu adalah Tuhan sendiri karena berdasarkan dari Yesaya 43 ayat 11 yang mengatakan Anohi Anohi Adonai Fe'in Mibaladai Musya jadi juru selamat yang menyelamatkan manusia dari kematian kekal itu tidak mungkin manusia biasa tetapi sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11 Anohi Anohi Adonai Fe'in Mibaladai Musya tidak ada juru selamat yang lain kecuali dari padaku nah ini yang menyebabkan kita bisa meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi dari Yesaya 53 ayat 10 A sekarang kita membaca Yesaya 53 ayat 10 B ia akan melihat keturunannya harfianya itu benihnya jadi betul-betul Alkitab menyatakan benihnya umurnya akan lanjut dan gendak Tuhan akan terlaksana olehnya nah meskipun dia dibunuh nah Yesaya 53 ayat 10 A yang pertama ya rasa pertama dia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah jadi artinya meskipun dia dibunuh tapi umurnya akan lanjut di Yesaya 53 yang bagian B kalau orang dibunuh tapi umurnya akan lanjut berarti disini ada paradoks bukan nah bagi kekristenan memandang ayat ini sebagai nubuat bagi kebangkitanya bahwa dengan kebangkitanya itu sang mesias akan melihat buah dari benihnya benih disini tentu dalam artian alegori benih yang ditanam dalam kebangkitanya apa itu benih iman yang dipunyai oleh orang-orang yang meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi disini jadi kata keturunannya disini adalah akibat dari iman dari mesias yang mati yang dimana umurnya akan lanjut bahwa dia akan bangkit dari kebangkitanya ini melahirkan orang-orang percaya demikian ini untuk pertanyaan yang kedua oke baik terima kasih Ibu Rita untuk jawabannya nah termin pertama sudah selesai sekarang masih ada termin kedua nah sudah ini sangat banyak pertanyaan yang diajukan jadi antusiasme serta itu sangat tinggi namun kita tidak bisa tampilkan semuanya ya kita akan pilih nah di termin kedua ini ada tiga pertanyaan untuk Raffi Yaakov dan ada dua pertanyaan untuk Ibu Rita tapi saya mau bacakan dulu untuk yang Raffi Yaakov ya Raffi yang pertama itu dari Ervan Haribowo beliau menanyakan tadi Rabi menjelaskan bahwa di Yudaisme ada dua tipe mesyah ya yaitu mesyah ben Yosef dan mesyah ben David nah bagaimana pandangan Raffi tentang mesyah ben Yosef atau mesyah yang menderita kapan mesyah ben Yosef ini hadir apakah sebelum mesyah ben David atau bagaimana jadi seperti apa sih mesyah ben Yosef itu penderitaannya dan kehadirannya itu bagaimana lalu pertanyaan kedua untuk Raffi Yaakov ini dari Yuser menanyakan begini dia menanyakan tentang tradisi kemesiasan Yudaisme juga ada kepercayaan bahwa menjelang mesias hadir baik Allah harus didirikan dulu di Yerusalem di tempatnya yang semula ketika zaman Raja Salomo dan sistem korban persembahan dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam tanak nah ini bagaimana kronologisnya atau teknisnya lalu yang berikutnya itu dari Valen nah ini pertanyaannya sangat singkat begini apakah Yeshu bisa dianggap sebagai Mesias jadi ini tiga pertanyaan ya Pak terkait Mesias yang menderita atau Mesia Ben Yosef lalu pendirian baik suci dan apakah Yeshu bisa dianggap sebagai Mesias silakan Raffi baik terima kasih yang pertama pertanyaan dari Pak Ervan Haribongo seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Mesias Ben Yosef akan lebih dulu muncul dia yang akan berurusan dengan perihal politik dan peperangan kemudian dia dikatakan dia terbunuh dia terbunuh kemudian tambah menjadi parah dunia ini kemudian Mas Yaben David yang dinantikan itu akan muncul setelahnya untuk melebus Israel tapi ada juga pendapat tadi dari Raffi Sadia Gaun bahwa sebenarnya ini bukan soal siapa duluan atau muncul bareng atau gimana tapi tergantung Israelnya kalau Israel mau lebih cepat lebih dulu melakukan teshuva atau bertobat maka akan semuanya itu bisa di skip tidak perlu lewat masa-masa kesusahan yang besar peperangan lagi yang besar karena ini masalah kembali ke jalan Hashem makin lama manusia menjauh dari Hashem tentu makin akan besar konsekuensi yang diterima seperti cerita di Padanggurun kenapa jadi 40 tahun karena berbagai macam penolakan di zaman itu kalau langsung percaya pasti hanya 4 hari bisa sampai itu untuk pertanyaan pertama yang kedua untuk Pak Yuser seperti yang tadi juga sudah saya katakan ini ada muncul beberapa pendapat bahwa pendapat pertama itu misalnya bisa saja itu Mesias muncul dia mendirikan baik suci atau Hashem yang mendirikan nah pendapat ketiga dari dua ini bahwa Hashem akan menggunakan atau Tuhan menggunakan Mesias untuk membangun itu baik suci ketiga yang mana tempatnya tentu harus sesuai dengan standar di Torah tidak boleh dibangun di tempat lain itu harus dibangun di tempat baik suci Jerusalem tidak bisa di tempat lain soal nanti kalau tapi kan disitu ada dom of the rock yaitu Mesias dan Besrat Hashem dari Hashem sendiri akan mengatasi itu kalau manusia ingin mencoba sekarang pasti akan langsung ribut bisa perang dunia jadi itu akan datang waktunya yang tepat untuk baik suci itu dan sistem korbanot itu tentu akan kembali dilaksanakan orang Israel mau ada seribu dua ribu agama yang lahir setelah Torah itu diturunkan menyatakan tidak perlu lagi tidak perlu lagi itu bukan masalah kita bahwa kita diperintahkan melakukan korbanot kita tetap melakukan pertanyaannya kenapa sekarang orang Yahudi tidak melakukan korbanot hewan karena sedang tidak ada baik suci kalau baik suci ada baru kita bisa melakukan korbanot kita tidak boleh melakukan ritual korbanot di luar baik suci di Torah bilang tidak boleh di semarangan tempat yang dilihat oleh matamu tapi harus di tempat yang benar-benar dipilih oleh Hashem Elohimu yaitu tempatnya ada di Yerusalem ada di Evan Hashtia atau Harhabait tidak boleh di tempat lain tidak bisa oh kita bikin saja di Amerika atau di Eropa supaya tenang itu tidak bisa harus benar-benar di Yerusalem di Bukit Moria atau di lokasi Harhabait yang sebenarnya kemudian seperti yang diatur dalam tanah tentunya jadi pasti jelas soal itu kapan kita tidak tahu tapi akan datang waktunya bahwa Hashem akan mengutus Mesias dan baik suci itu akan berdiri bahkan kalau saya lihat di dalam dokrin agama Kristen pun dikatakan juga akan ada baik suci bahkan berdiri di akhir saman jadi siapapun tidak bisa membantah akan pendirian baik suci ini kalau ada yang menolak pendirian ini ya Anda pertanyakan mungkin saya enggak tahu saya ini meyakini apa gitu karena setahu saya soal nanti akan terjadi yang lain-lain itu kembali ke ajaran masing-masing nah untuk yang ketiga ini pertanyaan simple tapi jawabannya jelas tidak simple kenapa disini penanya menggunakan kata Yesu saya jelaskan istilah Yesu itu istilah yang digunakan oleh orang Yahudi Ortodoks atau Ultra Ortodoks meningkat nama Yeshua atau Jesus dalam bahasa Inggris nah dalam dialog umum begini saya akan menjelaskan sesuai dengan nama aslinya karena kalau kita hanya menggunakan ini tidak jelas ini maksudnya kemana jadi pertanyaannya ini apakah Yeshua Bar-Yosef atau Yeshua Netsaret bisa dianggap Mesias oleh Judaism saya bagi ke beberapa zaman zaman misalnya ancient Christianity di zaman Yeshua itu sendiri di zaman itu ada orang Yahudi yang percaya karena mereka melihat mujizat mungkin di zaman seperti yang ada gitu di dalam Injil melihat bagaimana hidupnya Yeshua saat itu menyembuhkan orang sakit menyembuhkan mujizat dan lain-lain sehingga ada orang yang percaya kemudian ada setelah masa penyalipan atau yang diakini oleh teman-teman Kristen kenaikan Yeshua ke surga ada di zaman Paulus itu masih ada baik suci tapi Yeshua sudah tidak ada ada juga orang yang percaya akan pemberitaan itu seperti tadi diungkitkan tentang diajarkan Paulus masih diterima di sinagog untuk mengajar pada saat itu tapi ada zaman periode ketiga dimana ke suasat itu sudah tidak ada di Israel baik suci juga tidak ada sudah dihancur leburkan masa itu setelah zaman itu itu Judaism dan kekristianan benar-benar terpisah kekristianan muncul di Eropa Judaism juga akhirnya lari banyak ke Eropa juga pada akhirnya menjadi terpisah pertanyaannya apakah masih bisa dianggap misias oleh Judaism ya tentu secara jelas saya harus katakan berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh Rambam dalam Hilkhod Melakhim ya Yesus itu dikatakan tidak berhasil ya kan dalam melakukan membuatannya sehingga orang Yahudi tidak menerima orang Yahudi dalam arti orang Yahudi yang beragama Yahudi karena memang bicara Yahudi kita harus tahu kapan kita bicara ras kapan kita bicara agama nanti akan ada konsepnya yang berbeda gitu jadi memang akhirnya kita dapat kesimpulan setelah di zaman itu bahwa Yudaisme Yudaisme yang ada saat ini dimana ada Ortodoks konservatif dan Reform tiga-tiganya ini sepakat tentu tidak mengakui kemesiasan dari Yeshua ber-Yosef gitu saat ini kenapa karena berbagai alasan yang dianggap tidak memenuhi kriteriannya tapi ada tapinya kalau ada kalangan di luar Yahudi mau menerima Yesus sebagai misias sebagai anak tua dan lain-lain itu bukan it's not our concern bukan urusan kita maksudnya kita tidak menghakimi non-Yahudi dalam mau menyembah apa meyakini apa gitu memang ada konsep benai Noah atau Noah Haid yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi tapi sebenarnya Yahudi tidak mengurus non-Yahudi dalam arti mau menyembah apa mau ibadah apa karena di Torah bilang yang dilarang itu kalau kita orang Israel masuk ke tanah Israel kita tidak boleh mengikuti bagaimana cara bangsa-bangsa yang ada di tanah Israel itu menyembah ilah mereka jadi itu kita tidak boleh mengikuti karena itu Al-Fudda Sahara misalnya tidak sesuai dengan dengan Torah penyembahan tidak sesuai dengan Torah atau di satu sisi Al-Fudda Telilim penyembahan berhalang orang Yahudi kita tidak boleh mengikuti orang di luar Yahudi itu kalian salah untuk menyembah itu itu benar-benar bukan ajaran Judaism makanya sangat jarang sebenarnya ribut antara Yahudi dan Kristen kalau bicara soal dokterin agama karena kenapa itu masing-masing beda mungkin di jaman Yeshua di jaman Paulus terjadi perdebatan tapi untuk apa kita berdebat sekarang kenapa karena saya lihat pada intinya orang Yahudi masih menantikan Mesias yang kedua orang Kristen masih mendatikan kedatangan Yesus yang kedua kali jadi masih sama-sama menunggu buat apa kita ribut buat apa kita debat lebih baik kita praktekkan orang Yahudi melakukan tikun olam menteman Kristen mempraktekkan hukum kasih kita bisa hidup dengan baik tanpa harus saling ribut karena tidak menerima atau tidak percaya bukan berarti harus membenci ya kan saya mau tegaskan disini ada dua mitfot salah satu mitfot itu dalam 613 itu kita harus mengasihi goyim mengasihi non Yahudi orang asing kenapa karena kita dulu orang asing di Mesir orang dari agama manapun itu wajib kita kasih tidak boleh kita benci itu ajaran Judaism di ajaran satu ada mitfah namanya Ahafas Israel Ahafas Israel mengasihi sesama Yahudi jadi menurut saya meskipun orang Yahudi tidak percaya misalnya Yeshua itu Mesias bukan berarti harus dihujat harus dicacimaki dihina itu harus dijauhkan Jews not like that gitu ada banyak orang yang salah mempelajari Judaism apalagi mungkin ada yang sudah lewat proses konversi ada yang belum tapi dapat yang didapat fanatiknya aja itu berdebat-debat sampai cacimaki padahal status mereka sendiri belum jelas dalam Judaism itu mereka apa tapi udah mencacimaki udah menyerang this is totally unjewis gitu loh bukan jewis saya bisa jamin kalau tadi bisa dibilang halilah saya tegaskan itu bukan khas halilah tapi benar-benar halilah itu benar-benar bukan ajaran Judaism untuk menyerang apalagi apalagi faktanya itu Yeshua bar Yosef orang Yahudi Rabi Yahudi sama seperti orang Yahudi lain wajib kita kasih sama Yahudi we need to respect jangan kita serang kita hina kita ini jadi kebanyakan hal yang dilakukan ini mungkin saya tidak menyalahkan karena mungkin ada debat-debat di luar negeri karena ada provokasi satu dua kalangan mungkin gitu misalnya ada penginjilan yang terlalu over masif masuk ke kalangan Yahudi lama-lama bosan juga orang Yahudi tapi intinya kita di sinago dimanapun tidak pernah bahas ajaran agama lain kita fokus belajar mitzvah 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 Torah Torah gimana melakukan parasya setiap syabat tidak ada pelajaran kita untuk kita belajar agama Kristen atau agama Islam untuk menjatuhkan agama itu tidak ada khas God forbid jadi Judaism itu intinya seperti itu kalau pernah ada tadi di Bila Ibu Rita ada di zaman dulu pertentangan ya siapapun pasti pernah lewat masa kekelaman masa gelap tapi di saat ini kita sudah selesai dengan hal tersebut tidak ada lagi pertentangan perdebatan Mesias antara Yahudi dan Kristen itu sangat abad pertama bukan saat ini lagi untuk di depan mat Kristen percaya orang Yahudi tidak percaya agama Yahudi clear kita tidak lagi saling serang kita butuh improve apa positif yang kita lakukan misalnya tikun olam tadi repairing the word orang Yahudi orang Kristen melakukan hukum kasih kita lebih fokus ini jangan perbedaan isu saling percaya ini jadi jurang diantara kita tidak orang Yahudi sudah terlalu banyak musuh we have a lot of enemy already we need friend kita lebih butuh teman saat ini jadi pesan saya kepada teman-teman yang mungkin sedang tertarik dengan Judaism dan lain-lain jangan rusak Judaism karena saat ini kita butuh lebih teman daripada musuh karena sudah banyak yang menunci Yahudi antisemitism begitu tinggi di Eropa di Timur Tengah bahkan di Asia kemarin ada hampir terjadi penyerangan terhadap sinagog di Singapura ini diklaim antisemitism pertama yang terjadi di Singapura selama ini padahal terkenal sangat baik ada orang masuk membawa pisau dia mau serang untuk ketangkap security tapi itu dilakukan sendiri bukan dilakukan oleh kelompok tertentu jadi setelah peristiwa itu jadi tangkap pemimpin muslim dan yahudi Chief Rabai Abergel melakukan konvensi pers untuk melakukan statement bahwa ini tidak merusak hubungan yang baik yang ada jadi antara yahudi kristen dan islam seharusnya sebagai sesama agama samawi kita bisa duduk bersama bicara hal yang baik tanpa melihat perbedaan-perbedaan itu ya sekian dari saya mohon maaf kalau terlalu panjang terima kasih Rafias jawabannya sekarang pertanyaan untuk Ibu Rita ada dua pertanyaan yang pertama dari Pak Cornelius Agus beliau bertanya seperti ini dalam pandangan Kristen Mesias itu sebenarnya firman atau roh kudus yang inkarnasi dan merupakan pribadi dalam alatritunggal itu pertanyaannya jadi Mesias itu logos firman atau roh kudus yang berinkarnasi lalu pertanyaan kedua itu dari Pak Ervan Haribowo beliau menanyakan begini dalam sidur judaisem dalam yigdal ada perkataan seperti ini tinggikanlah Elohim yang hidup dan pujilah dia ia ada tanpa waktu keberadaan Elohim adalah kekal dia ehat unik dan tidak ada kesatuan seperti kesatuannya dia tidak memiliki wujud tubuh atau tubuh apapun tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kekudusannya ia ada sebelum segala sesuatu diciptakan ia pertama tanpa permulaan dialah junjungan yang kekal dan semua makhluk menyatakan kebesarannya bagaimana pendapat Ibu Rita tentang statement ini tentang Elohim ini silakan Bu terima kasih ini pertanyaan yang sebenarnya melenceng dari apa yang kita bahas karena kita membahas tentang wisias tetapi pertanyaan ini mengarah ke Trinitas seperti Anda tahu saya sedang diserang oleh orang-orang Trinitarianisme penganu Trinitarian yang menempatkan saya pada dualisme antara Trinitarian dan oneness dan mungkin yang Trinitarian ini Anda mengarahkan itu jangan sama Bu Rita lagi itu dia judaisem itu dia monoteisme atau sebenarnya saya tetap orang Kristen dan saya meyakini apa yang ditulis dalam Yohana 1 ayat 14 yang menyatakan firman itu telah menjadi manusia diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya dan kemuliaannya itu diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran jelas disini menyatakan bahwa sang firman itu yang telah menjadi manusia jadi statement saya jelas disini mengenai pertanyaan yang menggiring saya pada pertikaian dan pergesekan antara oneness dan Trinitas tadi sebenarnya itu dipacu dari tulisan saya tahun 2013 tulisan saya 2006 kenapa ributnya baru hari ini itu tulisan sudah berumur 7 tahun ada yang sudah berumur 14 tahun ributnya baru hari ini tetapi saya tetap akan menyatakan bahwa apa yang saya tulis dalam artikel yang berjudul Yesus dan Roh Kudus saya mohon itu tidak diframing dalam ranah perdebatan Trinitas versus oneness mati 1 ayat 20 itu ayat yang dipersoalkan kan dan Anda mau menggiring saya disini kan saya tidak akan mau untuk menuruti perdebatan itu tetapi saya ingin menjelaskan apa yang saya tulis dalam artikel yang saya tulis sejak tahun 2013 ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus nah perkataan kata dari roh kudus ini yang menjadi persoalan utama King James menulis dari roh kudus ini adalah of the holy ghost of the holy ghost jadi saya memandang kata of ini lebih tepat daripada kata dari ini bukan persoalan Trinita sebenarnya karena misalnya begini kalau Anda mencintai seseorang I give you the best of me atau I give you the best from me mana yang benar kalau Anda sebagai seorang yang berbahasa Inggris Anda akan mengatakan tentu the best of me Yesus sang Mesias lahir of the holy ghost nah Trinitas kan jelas bahwa Bapak dan Putra dan roh kudus hakikatnya sama of the holy ghost dia sang firman of the holy ghost kalau dari misalnya from the holy ghost misalnya kalau itu yang dipersoalkan antara of dan from misalnya kalau saya mengasih hadiah aku mau kasih hadiah kamu ya from the best of me ya itu kan sesuatu yang saya kasih kepada kamu sebagai hadiah tetapi kalau saya berkata I give you the best of me I love you God the best of me apakah saya harus mengatakan the best from me atau the best of me nah justru ketika King James ini menerjemahkan kata ek ya ek ek nomatos astin hagyu nah ini nanti pasti dibikinin youtube lagi supaya kontennya lebih laku lagi kan gak apa-apa ya saya tidak mau berdebat untuk meladani youtuber-youtuber itu ya of dan from itu adalah kata terjemahan kita jangan jadi umat terjemahan dong kita harus membaca bahasa aslinya bahasa aslinya nulis ek ya nah ek ini kontekstual bisa of bisa from bahasa Ibraninya nulis meruah hakodesh me nah me ini bisa of bisa from ya kalau itu diterjemahkan oleh King James of me ya of the Holy Ghost justru ini menunjukkan bahwa apa yang keluar dari roh kudus itu of Holy Ghost suatu hakikat yang sama kalau diterjemahkan from pemberian seperti saya ngasih hadiah ke orang from me tapi kalau of me saya memberikan hatiku kamu mendapatkan aku kalau from me kamu hanya mendapatkan hadiahku tapi kalau of me kamu mendapatkan aku jadi kenapa kita berdebat soal terjemahannya inti dari artikel yang saya tulis itu bukan dalam framing Trinitas versus oneness yang sekarang dijual untuk konten YouTube ini bukan untuk konten YouTube ini untuk pembelajaran bagaimanapun manusia memahami Allah itu adalah sebatas kemampuan tempurung otaknya Roma 8 ayat 9 mengatakan tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam dalam kamu tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus ya bukan milik Kristus nah tentu saja ayat ini ya sepertinya menyamakan roh ada roh rusat ada roh Allah ada roh Kristus nah ada tiga roh yang ditulis di ayat itu apakah kita harus berdarah-darah untuk mempersoalkan pemahaman ini dalam framing Trinitas tidak harus begitu bukan kenapa semua harus di framing dalam konsep Trinitas demi konten Youtube itu jahat ini adalah pemahaman bagaimana Allah itu berinkarnasi sesuai Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia sang firman roh kudus Bapak yang Esa ketiganya adalah satu hakikat itu kepercayaan saya dan itu tidak berubah jadi tidak usah ini pakai deframing oneness versus Trinitas ini konteks yang berbeda kalau saya memberikan hati kepada Tuhan I give you my God the best of me apakah harus diubah menjadi the best from me saya akan tetap mengatakan the best of me jadi apa yang ditulis dalam King James of me saya menyukai itu terjemahan kalau mau baca aslinya kalau mau baca naskah aslinya silahkan dan saya memang mengajak untuk orang Kristen untuk tidak bekutat pada urusan terjemahannya mari kita membaca bahasa aslinya itulah kenapa saya membuka kelas secara gratis yuk kita sama-sama membaca Alkitab secara pesyat mengerti arti dasar Alkitab bukan untuk bertebat apalagi demi konten Youtube untuk cari makan terus suruh orang sumbang rekening pribadinya itu bukan cara yang bagus itu bukan cara Kristen itu yang pertanyaan pertama sekarang pertanyaan kedua ada sidur yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan memiliki wujud tubuh ya tentu saja ini berkaitan dengan kepercayaan judaisum yang dimana tidak menempatkan sang mesias itu sebagai Allah yang inkarnasi dan perdebatan ini sudah ada sejak zaman Yesus ketika Yesus mengatakan bertanya kepada orang Yahudi dia bertanya apakah pendapatmu tentang sang misias anak siapakah dia Matius pasal 22 ayat 42 anak siapakah dia kata Yesus orang-orang farisi itu mengatakan anak Daud dalam artian keturunan Daud kemudian dijawab lagi oleh Tuhan Yesus ini kan seperti gemara dalam literatur Yahudi ada tanya jawab ketika dijawab mesias itu anak Daud kemudian Tuhan Yesus mengatakan jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuh muku taruh di dalam kakimu ini adalah suatu perdebatan yang sangat indah yang dimana kita tidak usah pakai ngatain sesat tidak usah pakai diring opini orang ke situ tetapi Tuhan membuka ini sebagai teladan bagi kita Tuhan membuka satu firman kalau kamu mengatakan bahwa misias itu anak Daud bagaimana Daud menyebut keturunannya ini sebagai tuannya karena bagaimanapun dalam tradisi orang Yahudi Bapak leluhur itu punya level yang lebih tinggi mereka menyebut Abraham itu sebagai Abraham Afinu Abraham Bapak kami berarti level dari Abraham ini tinggi di atas segala orang Israel Abraham Afinu nah keturunan dari Abraham itu ada Daud yang yang dimana Daud pasti harus menghormati kedudukan Abraham sebagai Afinu bukan nah tapi disini Daud menyebut kepada ayat yang dirujuk sebagai ayat Mesianik Masmur 110 ayat 1 ini bahwa bagaimana mungkin Daud menyebut keturunannya sebagai Tuhan firman Tuhan firman dari Hashem kepada Tuanku kalau memang dia adalah keturunan Daud bagaimana mungkin dia tuannya pula dari pemahaman ini menurut kacamata orang Kristen dari sabda Tuhan Yusuf sendiri Daud memandang bahwa keturunannya ini lebih tinggi dari dia kalau keturunannya ini lebih tinggi daripada bapak leluhurnya tidak bisa tidak dia adalah sang firman firman yang telah menjadi manusia itu dari kacamata orang Kristen seperti apa yang dikatakan oleh Raffiakov tadi tidak akan ada satu harmonisasi untuk bisa menyamakan apa yang dipercayai oleh orang Judaism dan kita yang orang Kristen tetap akan berbeda di sini dan itu andaknya kita membawa nafas dari semangat orang Yahudi yang dimana berdebat argument for the sake of heaven dalam semangat Siv'im Panim Latora bahwa satu ayat itu bisa ditafsirkan 70 macam wajah dan ini perbedaan wajah kita dengan wajahnya Judaism Rabbinic dan itu akan terus berbeda tidak bisa diharmonisasi dan kita tidak perlu berdebat dalam ranah ini demikian pertanyaan yang kedua pertanyaan dari Pak Ervan Haribowo terima kasih pertanyaannya baik terima kasih untuk jawaban dari Raffi Yaakov dan Ibu Rita dan karena waktu sangat terbatas dan hampir berakhir maka kami tidak membuka termen ketiga dan saya ingin menyampaikan bahwa diskusi dialog ini sangat memberkati dan memperkaya kita semua terima kasih untuk Raffi Yaakov atas paparanya memperkaya kami juga untuk Ibu Rita juga memperkaya hasanah pemikiran kami dan kita tetap hidup dalam harmonisasi ya amin ya baik izinkan saya menyimpulkan dari apa yang sudah dipaparkan sebelum saya kembalikan ke host dari apa yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa dari kacamata Yudaisme Mesias adalah inti iman dan syarat Mesias dia harus dari garis keturunan Raja Daud dari suku Yehuda dan dia akan berdaulat atas tanah Israel kemudian mengembalikan umat Yahudi dari keempat penjuru bumi untuk hidup religius dalam damai Zahtra dan Mesias akan mendirikan baik suci di Yerusalem dan umat Yudaisem masih menantikan kehadiran Mesias setiap hari kemudian dari perspektif Kristen Mesias sudah datang dan telah menggenapi nubuat dalam perjanjian lama dan di antara banyak nubuat perjanjian lama seperti Telam Yesaya Mika dan sebagainya yang menarik ialah Mesias akan lahir di Migdal Eder sebuah tempat yang memproduksi korban penebus yang tak bercacat dan Mesias telah lahir di situ menjadi korban yang sempurna untuk pengampunan dosa demikianlah paparan yang bisa kita simak pada hari ini berhubung waktu terbatas dan hampir berakhir waktu dan tempat saya kembalikan kepada host Andrius Jonathan silakan Pak terima kasih Pak Paul sekali lagi saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Rabi Yaakob dan juga Ibu Rita yang sudah menjadi narasumber kita pada dialog kita hari ini saya percaya kita semua banyak belajar baik kita mungkin yang sudah pernah mempelajarinya maupun yang mungkin baru pertama kali tapi ini memicu kita atau memaju kita untuk terus mau belajar untuk saling memahami dan supaya apa supaya kita tidak menghakimi yang berbeda itu hanya menurut pandangan kita sendiri tapi kita bisa benar-benar memahami dari pandangan yang dari sumbernya langsung kita berharap juga dialog seperti ini akan bisa kita lakukan lagi di kesempatan yang lain dan PSAP tidak hanya menyelenggarakan dialog Kristen Yahudi tetapi juga Kristen Muslim juga dengan penganut pemeluk agama yang lain juga jadi Bapak Ibu nanti ikuti terus kegiatan-kegiatan kami pada intinya kita ingin menghadirkan agama itu bukan hanya bagi milik kita pribadi tetapi agama pasti ada urusannya dengan hubungan kita dengan sesama dan ketika kita berhubungan dengan sesama kita mau menghadirkan agama yang memang membangun perdamaian bukan yang membangun konflik apalagi kekerasan kita ingin melihat itu sebagai umat beragama di Indonesia juga memberikan sumbang sih terhadap kerukunan umat beragama di sisi yang lain tapi juga kita tetap memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan kita oke dan saya tadi sudah menulis di kolom chat bagi yang mengharapkan sertifikat dan sudah masuk melalui LATO nanti bisa mengunduhnya setelah acara ini selesai kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sepanjang dialog ini kita benar-benar melakunya dengan damai dan kita bersyukur Tuhan sudah menyertai dari awal hingga akhir dan biarlah ini terus berlanjut kalau boleh berkenan saya mau meminta pada Rabi Yaakov untuk berdoa untuk mengucap syukur untuk dialog ini ya shalom baik saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Andreas dan Pak Paul Limas yang menyelenggarakan dialog ini dengan baik juga terutama buat Ibu Rita terima kasih sama-sama terima kasih semaparannya yang begitu indah semoga kita bisa tetap saling berkarya dalam pekerjaan Tuhan dan saling mendapat berkat masing-masing dan juga memang dialog ini agak menarik karena saya juga di chat mendapat pertanyaan serangan dan berbagai macam tapi ya gak apa-apa antusiasnya baik dan karena saya diminta untuk menutup izinkan saya menutup ini dengan memberkati kita sekalian amin 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 haleluya amin terima kasih terima kasih Pak Andreas terima kasih Raffiakoh terima kasih terima kasih Raffiakoh terima kasih Pak terima kasih terima kasih Raffiakoh terima kasih terima kasih Raffiakoh terima kasih Raffiakoh nanti lanjut ya terima kasih Tuhan berkati saya undur ya Raffiakoh terima kasih Raffiakoh terima kasih Tuhan berkati berkati terima kasih Terima kasih.